Baik, karena sudah live di Youtube, jadi kita mulai akan saja acara pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titik ini di masa yang terang benderang. Masuk di acara pembukaan, yaitu yang pertama pembacaan rundown acara. Ada pun rundown acara terdiri dari sambutan oleh ketua jurusan arsitektur program studi sardiana arsitektur fakultas teknik Universitas Halo Oleo. Kemudian yang kedua ada laporan keuangan bendahara. Yang ketiga ada pemaparan umum tentang studi kuliah lapangan oleh ketua panitia. Yang keempat ada presentase dari masing-masing kelompok. Yang kelima ada sesi tanya jawab. Kemudian istirahat. Kemudian yang terakhir penutup. Langsung saja kita masuk ke acara pertama, yaitu sambutan oleh ketua jurusan arsitektur program studi sardiana arsitektur fakultas teknik Universitas Halo Oleo. Kepada Bapak, saya bersyukur. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini. Kita bersyukur. Karena masih diberi kesehatan ya. Kesehatan, kemudian kesempatan ya. Untuk bersama-sama di dalam suatu kegiatan, rangkaian dari kegiatan studi kerja kuliah lapangan. Atau disingkat SKL 2020 yang lalu. Yang dilaksanakan di akhir 2020. Dan sebagai apa namanya. Memang perasyarat ya. Bahwa mata kuliah ini harus setelah dilakukan, Harus dilakukan, apa namanya, kunjungan lapangan harus dipresentasikan. Dan melibatkan seluruh mahasiswa arsitektur yang mulai dari angkatan, apa namanya, yang masih aktif hingga angkatan terakhir. Dan terima kasih kepada Bapak dosen yang sempat hadir, yang saya hormati Bapak Sahru Ramadhan, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah. Dan Pak Anas Ma'ruf, STMT, juga selaku sebagai pengampu mata kuliah. Dan Pak Amrul Hasan ya. Kalau ada, Amrul Hasan, STMPW yang sempat juga hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Panitia yang sedianya kemarin direncanakan akan dilakukan secara offline. Tapi karena berhubung hari ini adalah hari di mana Fakultas Teknik akan melakukan lockdown kurang lebih dua minggu ke depan ya. Sehingga kemarin saya dengan Pak Anas berpikir ya mungkin sebaiknya kita lakukan online saja. Karena kita memang menghindari berkerumun, kemudian menjaga jarak, dan selalu pakai, menggunakan masker. Dan tujuan daripada seminar ini sebenarnya adalah untuk mempresentasikan hasil. Di mana kemarin kita laksanakan di dua tempat, yaitu di Kota Bobau dan Kabupaten Buton. Di mana objek yang menjadi, atau fokus yang menjadi kajian di dalam SKL-nya adalah arsitektur tradisional Buton. Dan kita mencoba melihat bagaimana sih perkembangan bentuk arsitektur Buton di dua daerah itu. Yaitu di Kota Bobau dan Kabupaten Buton. Kita ingin melihat seberapa jauh kesinambungan dan perubahan, apa yang menerus, apa yang berubah, apa yang tetap dipertahankan oleh masyarakatnya dalam konteks hunian ya, yang masih berbentuk rumah panggung dengan konsep arsitektur tradisional Buton. Seperti itu. Dan kita sudah menemukan beberapa tipologi yang terkait dengan penerapan arsitektur tradisional Buton di rumah-rumah hunian mereka, yang tentunya yang masih berbentuk panggung. Dan memang ada beberapa kendala, karena kemarin kita melakukan kunjungan SKL itu dalam kondisi pandemi COVID-19, sehingga kita mengalami beberapa kendala pada saat melakukan survei, yang tentunya tidak semua masyarakat di sana bisa menerima kita, karena kita juga harus memaklumi bahwa memang kondisinya lagi pandemi dan orang ketakutan untuk melakukan kontak langsung, apalagi dengan pendatang dari luar Bobau maupun dari luar Buton. Baik, saya kira itu mudah-mudahan seminar ini bisa bermanfaat, terutama untuk adik-adik junior ya, juniornya dari 2018-2017, sehingga bisa mendapatkan gambaran tentang kondisi arsitektur tradisional kita. Yang perlu kami sampaikan bahwa salah satu unggulan sebenarnya dari program studi arsitektur Fakultas Teknik Universitas Salah Lalu itu adalah unggul dalam kajian arsitektur tradisional, khususnya yang ada di Sulawesi Tenggara. Sekiranya itu, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, seminar studi kuliah lapangan tahun 2020, program studi arsitektur saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wa bilahi tawfi wal hidayah. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi sambutan dari ketua jurusan arsitektur Universitas Halo Oeloh. Kemudian kita masuk ke acara yang selanjutnya, yaitu laporan keuangan dari Bendahara. kepada Bendahara atau yang mewakili, dipersilahkan. Baiklah, sekali lagi saya sampaikan kepada Bendahara atau yang mewakili, untuk menyampaikan laporan keuangannya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Bendahara di sini akan memaparkan mengenai rincian anggaran biayanya selama kegiatan SKL ini. Saya akan mulai memaparkan dari, mulai dana yang terkumpul yang berasal dari pembayaran setiap peserta SKL yang berjumlah 72 orang, di mana 4 orang mengumpulkan Rp1.200.000 sehingga jumlah dana yang terkumpul itu Rp86.400.000 itu untuk pengumpulan dana awalnya. Kemudian selama kegiatan di bau-bau, selama kegiatan di bau-bau, dana yang keluar itu sebesar sebanyak Rp64.000.000 dan sisa dari kegiatan kemarin yaitu Rp21.483.000. kemudian untuk kegiatan seminar ini kami mengeluarkan dana sebanyak... Bisa dilihat di zoomnya, ini rincian anggaran biayanya selama kegiatan mungkin untuk semua teman-teman bisa dilihat, mulai dari dana yang masuk, kemudian pengeluaran-pengeluaran selama di sana. Untuk jumlah saldo terakhir dari kegiatan ini yaitu Rp13.955.000. Itu untuk sisa dana sampai hari ini. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. saya kembalikan ke sekretaris. Baik, terima kasih untuk bendaharan kalau melaporkan keuangan dari kepanitiaan. Masuk ke acara selanjutnya yaitu pemaparan umum tentang sebi kuliah lapangan oleh Ketua Panitia atau yang mewakili. Untuk Ketua Panitia atau yang mewakili, saya persilahkan. Ya baik, terima kasih MC. Sebelumnya, yang terhormat telah hadir, telah bergabung ke Bapak Ketua Jurusan Arsitektur, Pak Dr. Ishakadir, STMT, serta dosen-dosen pembimbing mata kuliah, Bapak Anas Maruf, STMT, dan Bapak Sarul Ramadhan, STMT. Serta adik-adik yang telah bergabung dalam Zoom, serta senior-senior juga yang sempat bergabung dalam Zoom, seminar studi kuliah lapangan arsitektur tahun 2020. Sebelum itu, izinkan saya untuk menampilkan sebuah presentasi tentang seperti apa gambaran umum dari studi kuliah lapangan arsitektur 2020. Sudah kelihatan? Boleh maaf, apakah... Terima kasih. Apakah bisa dilihat? Jadi, studi kuliah lapangan arsitektur 2020 pada kesempatan kali ini itu mengangkat tema tipologi arsitektur tradisional Buton di Kota Bau-Bau dan Kabupaten Buton. Oleh jurusan arsitektur program studi sarjana arsitektur. Gambaran umum studi kuliah lapangan arsitektur 2020. Pada SKL kali ini, sebenarnya bisa dikatakan berbeda dari SKL-SKL sebelumnya, karena kami juga merespon dari keadaan kita sekarang pada masa pandemi. Jadi, jika pada SKL-SKL sebelumnya kita atau pada SKL-SKL sebelumnya itu mereka melakukan kunjungan dengan full. Semua anggota peserta melakukan kunjungan berdasarkan road mapping yang ada, cuma karena posisinya kita kali ini berbeda, jadi kami bagi kelompok-kelompok kecil demi menghindari hal-hal atau resiko-resiko yang terjadi karena akibat dari masa pandemi yang ada pada saat ini. Jadi, oleh karena itu kami membagi lokasi kunjungan studi kuliah lapangan pada kali ini. Terdapat lima lokasi kunjungan. Yang pertama Kabupaten Buton yang terdiri dari 16 anggota, 16 anggota kelompok. Kemudian Kecamatan Betuambarik, Kota Bau-Bau yang terdiri dari 14 anggota. Selanjutnya Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau yang terdiri dari 14 anggota. Kemudian Kecamatan Wulio, Kota Bau-Bau yang terdiri dari 14 anggota. serta Kecamatan Kekalopuna yang terdiri dari 14 anggota berada di Kota Bau-Bau. Selanjutnya adalah sejujurnya di kuliah lapangan pada kesempatan kali ini itu kami melakukan kunjungan sebanyak lima hari sebenarnya. Jadi, diteritung dari hari pertama merupakan hari keberangkatan. Selanjutnya hari kedua merupakan hari pengambilan data di mana masing-masing kelompok disabar ke masing-masing lokasi yang telah ditentukan. Selanjutnya hari kedua pula pengambilan data. Hari ketiga pula pengambilan data. Kemudian hari keempat itu pengambilan data juga sebenarnya. Kemudian hari kelima kita melakukan kepelangan. Jadi ada kekeloran dalam PPT ini. Kemudian sedikit latar belakang mengenai studi kuliah lapangan kali ini. Jadi bisa dilihat bahwa arsitektur tradisional Buton itu sendiri dilihat dari kawasan Benteng, Kraton, Buton. Merupakan kawasan yang bersejarah. Yang dahulunya dijadikan sebagai pusat pemeran Kesultanan Buton. Kemudian kawasan Benteng ini pula terjaga dari segi unsur tradisionalnya dan masih dapat dirasakan hingga sekarang. Jadi jika teman-teman dapat berkunjung ke Bawah-Bawah atau Kabupaten Buton nuansa-nuansa tradisional itu masih bisa dirasakan sampai sekarang. Hal ini juga, hal itu dapat terlihat dari Benteng, Kraton itu sendiri. Rumah adat Buton, tempat ibadah, rumah tempat musyawarah, rumah tempat menyimpan dan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya dalam perkembangannya hingga saat ini arsitektur tradisional Buton itu sendiri telah menyebar ke berbagai wilayah, terutama bekas wilayah Kesultanan Buton. Dalam penyebarannya terjadi perkembangan yang memberikan gambaran akan adanya tipologi pada arsitektur tradisional Buton itu sendiri. Dalam SKL kali ini, ada beberapa tujuan yang ingin kita capai. tujuan yang pertama itu untuk mengetahui bagaimana karakteristik rumah tradisional Buton, selanjutnya untuk mengetahui apakah faktor yang mempengaruhi bentuk rumah dari tradisional Buton, serta untuk mengetahui bagaimana tipologi rumah tradisional Buton itu sendiri. Perlu diketahui pula bahwa pada SKL kali ini sedikit berbeda sekali lagi saya katakan, di mana dalam pengambilan data kami menggunakan pendekatan fenomenologi. Tentu hal ini untuk memperkaya tipologi, untuk memperkaya apa namanya, data-data yang ada di, yang akan kita ambil. Selanjutnya ini merupakan dokumentasi kegiatan. Jadi dapat dilihat pada layar zoom teman-teman bahwa ini kegiatan awal atau kegiatan persiapan sebelum melakukan keberangkatan. Jadi masing-masing kelompok melakukan mapping secara online, karena kita dibatasi dengan COVID-19, serta persiapan-persiapan lainnya sebelum keberangkatan. Selanjutnya ini ketika di lokasi, ini tepatnya di depan penginapan, sebelum keberangkatan melakukan penelitian. selanjutnya ini merupakan pemberian cenderamata dari kami, pihak yang melakukan studi kuliah lapangan, kepada pihak pemerintah setempat, dalam hal ini pemerintah kejamatan ataupun keluarga yang bersangkutan. ini merupakan kegiatan melakukan pengambilan data. Jadi perlu dikutipulah bahwa pada SKL-KL ini kami melakukan beberapa cara pengambilan data. Yang pertama dengan wawancara secara langsung, sketsa, foto, ataupun melakukan pengukuran secara langsung. yang dapat dilihat ini merupakan pengambilan data dengan melalui wawancara. Sebenarnya dengan SKL ini pula, kami sama berharap, serta sama berharap, bahwa agar mahasiswa arsitektur selanjutnya, terutama adik-adik yang 2018, 2019, 2020, dan seterusnya, memicu minat mereka sebenarnya agar dapat lebih mengeksplorasi arsitektur tradisional yang ada di Sulawesi Tenggara khususnya. Jadi bisa melahirkan rumusan-rumusan masalah baru yang dapat digunakan untuk melakukan riset. Yang tidak lain dan tidak bukan juga berkontribusi untuk jurusan arsitektur itu sendiri. Karena memang hal-hal yang seperti itu masih sangat kurang di jurusan arsitektur itu sendiri. Karya-karya mahasiswa, terutama karya-karya ilmiah mahasiswa itu masih sangat kurang. Jadi, dengan ini juga, sekali lagi, dapat memicu semangat teman-teman untuk lebih mengeksplorasi arsitektur tradisional di Sulawesi Tenggara khususnya. Saya pikir itu saja yang dapat saya sampaikan gambaran umum mengenai studi kuliah lapangan arsitektur 2020. Sekian, Wabili Taufiko Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Ketua Panitia atau yang mewakili untuk pemaparan umum studi kuliah lapangan. Masuk ke sesi selanjutnya, yaitu persentase dari masing-masing kelompok. Sebelumnya, karena acara selanjutnya juga ada sesi tanya-jawab, jadi, selama masa persentase, baiknya kawan-kawan yang ingin bertanya, pertanyaannya di ketik saja di kolom chat untuk yang Fiazum. Selagi masa persentase, berlangsung. Kemudian, pertanyaannya akan dijawab pada saat sesi tanya-jawab. baiklah untuk ketua kelompok yang akan melakukan presentase, yang pertama yaitu kelompok satu yaitu dari Kecamatan Betulampari. Kepada ketua kelompok satu, saya persilahkan. baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan oleh MC. Jadi, di sini saya, Imadir Agus Supriyatna, sebagai koordinator dari kelompok satu, Kecamatan Betulampari, akan mempresentasikan hasil data yang kami dapatkan di lapangan. Oh iya, mohon maaf. Sebelumnya, kalau kameranya tidak muncul ya, lagi ada sedikit bermasalah. Mohon maaf, sebelumnya, sepertinya ada kesalahan dalam ini. Jadi, sebelum presentase, seharusnya saya memberikan dulu kepada moderator presentase. Oh, baik-baik-baik. Jadi, kepada moderator, saya persilahkan. Oke. Bismillah. Yang saya hormati Bapak-bapak-bapak-bapak jurusan arsitektur yang sempat hadir pada kegiatan seminar kali ini. Yang kami hormati wimbing SKL 2020 yang sempat hadir pada hari ini yang saya hormati Ketua Panitia yang saya hormati rekan-rekan Panitia serta peserta SKL 2020 dan juga peserta seminar pada pagi hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat perampat, rahmat, limpahan dan karunianya kita bisa hadir pada SKL kali ini meskipun secara online semoga tidak mengurangi esensi apa yang kami akan sampaikan kepada teman-teman salam jangan lupa kita curahkan kepada Jungan Nenggisar Muhammad karena berkat beliau lah kami bisa meratakan apa yang kami akan disampaikan sekarang oke langsung saja saya sebagai moderator akan memimpin seminar pada kali pada pagi hari ini yang dimana seminar SKL yang berlangsung pada pagi ini sebagai presentasi dari apa yang kami lakukan di SKL yang 2020 kemarin yang pelaksanaannya itu pada tanggal 25 sampai 29 November 2020 pada SKL yang kali ini teman-teman panitia mengangkat tema mengenai tipologi arsitektur tradisional buton di kota bawah dan keupatan kemudian seperti yang jelaskan tadi ketua panitia sebelumnya bahwa yang kami cari di sini bagaimana kami bisa melihat bagaimana karakteristik sendiri arsitektur tradisional buton itu faktor-faktor apa bentuk untuk arsitektur tradisional buton dan juga tipologi jadi nanti aranya teman-teman akan melihat bagaimana karakteristik arsitektur tradisional buton kemudian faktor-faktor apa dan nanti kami akan lihat secara langsung bagaimana itu dari pusat di keraton sampai sejauh mana arsitektur tradisional tradisi-tradisi yang membentuk untuk rumah adat tradisional buton berpengaruh sejauh mana sampai di mana dia pengaruhnya di luar mana sehingga lingkaran-lingkaran itu sampai di mana sampai masih dipertahankan nanti akan kita lihat mengenai karakteristiknya apa kelompok-kelompoknya akan bentuk oke pada SKL kali ini terletak di pulau buton dan dibagi beberapa kecamatan kemudian kecamatan dan dua kabupaten kota untuk kotanya kota bau-bau dan kabupaten buton sendiri kemudian untuk di kota bau-bau dia dibagi empat kecamatan kecamatan betulambari kecamatan murum kecamatan molio polio dan kecamatan kokalakuna kemudian untuk di kabupaten buton ada dua kecamatan kecamatan wabula dan kecamatan kapontori mungkin untuk lebih singkatnya untuk lebih singkatnya karena waktu juga secara bergantian nanti masing-masing penanggung jawab untuk tiap-tiap kecamatan akan mempersentasikan hasil penelitiannya yang kemudian lakukan oke mungkin untuk yang pertama saya langsung saja untuk di kota kebawau untuk di kecamatan betombari mungkin untuk yang bertanggung jawab untuk mempersentasikan hasil silakan ya baik terima kasih kembali atas kesempatan telah diberikan oleh moderator jadi disini saya sebagai koordinator dari kelompok babu 1 ya betombari akan mempersentasikan hasil data yang kami dapatkan langsung saja mungkin saya izin share screen ya jadi kami dari kelompok babu 1 itu berkesempatan untuk melakukan penelitian atau melakukan identifikasi tentang rumah masyarakat di kecamatan betombari tetapi disini kami kemarin itu agar mendapatkan data-data yang lebih spesifik jadi kemarin kami itu lebih fokus di satu titik yaitu di kampung topah tepatnya itu di kelurahan Sula'a Kecamatan Betombari Kota Bau-Bau kemudian ini adalah tim dari tim kelompok 1 atau tim Bau-Bau 1 Kecamatan Betombari yaitu ada Yusrul Mainra kemudian Lui Herlina Yusuf kemudian Ismun Jalal Desitrian Antia Dardi Warizal Bioni Fauzi Nur Saharini Hatimah Sarnas Serah Masri Agustina Andi Fadilanur Ainani Ayu Nintias Maderebus Supriyatna Muntara Saraswati Empuhu dan juga Lode Mamat Agus Langsung masuk kepada tentang lokasi yaitu Kecamatan Betombari Jadi secara administrasi Kecamatan Betombari itu dibagi menjadi 5 kelurahan Yang pertama itu adalah Kelurahan Sula'a Kemudian Kelurahan Kota Bengke Kelurahan Lipu Kelurahan Labalawa Kemudian yang kelima adalah Kelurahan Waborobo Jadi memang sebenarnya di Kecamatan Betombari itu ada 5 ada 5 kelurahan tapi kemarin sebelum kita melakukan atau kita sebelum kita turun ke lapangan kita telah melakukan penyelupian singkat walaupun secara online untuk melihat di mana titik-titik yang memang memiliki potensi yang cukup besar untuk kita lakukan penelitian atau bisa dibilang lokasi yang masih memiliki rumah-rumah tradisional yang cukup banyak untuk diteliti sehingga kita bisa mendapatkan lebih banyak lagi tipologi-tipologi rumah masyarakat seperti itu kemudian untuk datanya sendiri luas kesempatan Betombari itu sendiri adalah 27,89 km persegi kemudian untuk jumlah penduduknya itu sendiri adalah 13.648 jiwa ini data dari Badan Statistik tahun 2006 dengan kepadatan 489 jiwa per km persegi selanjutnya lebih difokus pada lokasi yang kami lakukan yang kami lakukan penelitian yaitu di Kelurahan Sula jadi letak secara geografisnya itu Kelurahan Sula itu terletak di bagian selatan garis Katul Setiwa kemudian Kelurahan Sula itu pada umumnya memiliki permukaan datar berpasir dan sedikit bukit bergurang kemudian Kelurahan Sula atau Kampung Topa itu sendiri biasa dijuluki juga sebagai Kampung Tenun karena di wilayah ini itu hasil terbesar kerajinan sarung tenun khas buton di Indonesia dengan luas wilayahnya itu Kelurahan Sula sendiri adalah 9 km persegi untuk jumlah penduduknya itu adalah 518 jiwa dengan kepadatan 1,3 jiwa per km persegi bisa kita lihat lokasinya itu yang kami beri tanda warna merah ini adalah Kampung Topa dengan kondisi-kondisi rumahnya kita bisa lihat di sekelilingnya memang terlihat masih cukup sederhana ini adalah pengambilan atau mapping data awal kami yang kami lakukan secara online sebelum turun ke lapangan kemarin kemudian sedikit tentang histori dan susah kemasyarakatan di Kelurahan Sula itu sendiri dalam perkembangannya masyarakat Sula yang relatif monokultur terdiri dari subetnis buton dengan segala bentuk budaya dan adat istiadatnya yang tetap eksis sampai sekarang ini eksistensi ruang pemukiman Sula dengan segala permasalahan ruang yang dihadapi didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal yang tetap dipertahankan oleh masyarakat Sula A selanjutnya adalah metode pengambilan data yang kami lakukan jadi ada empat metode pengambilan data yang kami lakukan yang pertama itu adalah dengan foto dokumentasi kemudian yang kedua itu adalah dengan melakukan wawancara pada pemilik rumah atau masyarakat setempat kemudian yang ketiga itu adalah mengukur menggunakan alat ukur untuk mengetahui lebih spesifik tentang rumah masyarakat di sana kemudian yang keempat adalah mencatat atau men-sketsa jadi output dari apa namanya wawancara itu kita juga melakukan mencatat apa yang sudah kita tanyakan kepada mereka kemudian hasil ukurannya juga kita catat dan juga kita melakukan sketsa-sketsa di lapangan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk rumah masyarakat yang ada di sana selanjutnya inilah hasil atau data jadi sebenarnya kami dari kelompok satu atau kelompok bawah-bawah satu itu mendapatkan 14 sampel rumah atau kami sudah melihat sebanyak 14 sampel rumah tetapi di sini setelah kami melakukan atau setelah kami kumpulkan data-data tersebut kami mendapatkan 7 rumah yang bisa dibilang memiliki tipologi yang berbeda baik dari segi ruangnya strukturnya ataupun juga bentuknya seperti itu jadi dari 14 rumah itu di sini saya memasukkan 7 yang mewakili masing-masing setiap tipologi itu sendiri ini adalah sampel rumah pertama rumah ini memiliki keunikan dari hirarki ruangnya rumah ini itu menurut pemiliknya itu sudah berumur kurang lebih 100 tahun dan merupakan rumah warisan dari kakek dan juga nenek moyang mereka sebelumnya salah satu keunikan dari rumah ini juga adalah dari sistem knockdown yang mereka lakukan dimana dalam konstruksi rumah ini itu tidak menggulunakan paku sama sekali kecuali pada bagian atap jadi hampir semua struktur-strukturnya itu diikat oleh pasak kayu yang bisa dengan mudah dibongkar tetapi tetap memiliki kekuatan yang sudah teruji karena umurnya itu sudah mencapai kurang lebih 100 tahun nah ini adalah ruang yang terdapat dari rumah ini jadi bisa kita lihat ruangan dalam rumah ini itu cukup benih karena tidak memiliki sekat jadi di dalam rumah itu itu hanya ada satu ruangan saja dimana semua aktivitas itu dilakukan di ruangan itu baik menerima tamu kemudian tidur dapur kemudian pokoknya semua kegiatan itu hanya dilakukan di satu ruangan ini jadi di dalam ruangan ini tidak ada pembatas sama sekali sehingga satu ruangan ini itu yang berukuran 700 x 500 7 x 5 itu semua kegiatan penghuni itu ada di satu ruangan ini kemudian untuk kita lihat gambar sebelahnya nah ini adalah pintu masuk utama kemudian yang belakang ini adalah pintu masuk dapur serta yang titik di tengah ini adalah letak yang utama dari rumah ini jadi memang kalau rumah tradisional buton itu memiliki satu kuning dimana dalam proses pembangunannya selalu ada satu tiang utama yang didirikan pertama kali nah ini adalah letak tiang utama dari rumah ini kemudian ini adalah aksonometrinya bisa kita lihat jadi rumah ini itu masih memiliki ragam hias pabate bisa kita lihat dari gambar ini kemudian dari bentuk atapnya juga masih sangat tradisional bisa dibilang walaupun dari material atapnya itu sendiri sudah mengikuti zaman seperti sekarang karena sudah menggunakan seng kemudian juga kita bisa lihat dari ragam bias dindingnya di ragam bias dindingnya ini kita bisa lihat ada pada bagian jendelanya itu ada dua macam yang satu itu ada jendela kaca yang satu itu masih jendela kayu kemudian ini adalah struktur lantainya jadi ada sedikit cerita unik dari pemilik rumah tentang rumah ini rumah ini itu selain umur 100 tahun rumah ini itu dulu sudah pernah berpindah sebanyak dua lokasi jadi dari pertama kali terbangunnya sampai saat ini itu sudah berpindah dua lokasi itulah keuntungan dari sistem pasak yang digunakan pada rumah ini sehingga sang pemilik saat melakukan perpindahan itu bisa dilakukan dengan mudah karena semua komponen-komponen bangunan itu disatukan dengan sistem pasak sehingga lebih mudah untuk dibongkar kemudian dipindahkan seperti itu kemudian selama umur 100 tahun itu sendiri rumah ini menurut pemiliknya itu belum pernah mengalami perombakan struktur atau perubahan dari strukturnya ataupun pergantian dari strukturnya jadi bisa kita lihat bahwa memang rumah tradisional di Buton itu bisa dibilang struktur itu sudah sangat-sangat teruji karena umurnya sudah bisa sampai 100 tahun tapi belum pernah dirubah sama sekali kecuali pada penutup dindingnya kemudian penutup lantai dan juga penutup atap kalau penutup dindingnya menurut pemiliknya pada awal terbangunnya itu menggunakan bambu begitu pun juga pada penutup lantainya namun karena seiring perkembangan waktu mereka akhirnya menggantinya menggunakan kayu dengan motif-motif seperti ini begitu pun juga dengan lantainya selanjutnya ini adalah sampel kedua secara bentuk rumah ini hampir sama dengan rumah yang pertama tetapi ada beberapa hal yang membedakan rumah ini dengan rumah yang pertama diantaranya itu adalah struktur yang digunakan pada rumah ini utamanya pada bagian struktur atapnya dan juga bagian tangganya kemudian ini adalah terakhir ruangnya berbeda dari rumah yang pertama rumah yang kedua ini sudah memiliki pembagian zona pada ruang dalam rumah itu sendiri dimana terbagi menjadi tiga zona yaitu zona publik zona publiknya itu difungsikan sebagai ruang tamu dan juga ruang harwa kemudian privat yaitu kamar tidur kemudian yang terakhir yaitu servis dimana dimanfaatkan sebagai dapur dan ruang makan serta tambahan ruang harwa jika diperlukan begitu pun juga pada ini adalah posisi di bagian sini itu adalah pintu masuk kemudian ini adalah pintu masuk utama di belakang ini pintu masuk dapur dan ini adalah piang utama rumah nah ini adalah aksenometrinya jadi ini adalah tipologi kedua yang kami temukan dimana ada rumah masyarakat yang sudah menggunakan struktur bajaringan bisa kita lihat di struktur atap terasnya jadi struktur atap teras ini sudah menggunakan bajaringan nah menurut pemilik itu sendiri mengapa mereka beralih menggunakan bajaringan dan tidak menggunakan kayu itu adalah kembali lagi dari perkembangan zaman dan juga ekonomi dari pemilik rumah sendiri jadi mereka menganggap bahwa penggunaan bajaringan itu jauh lebih efisien ketimbang penggunaan kayu yang memang pada sekarang itu sudah bisa dibilang sudah didapatkan seperti itu terlihat terlihat bagian tangganya tangganya ini bukan lagi menggunakan kayu tapi sudah menggunakan beton seperti ini kembali lagi menurut pemiliknya hal ini itu diakibatkan karena perkembangan zaman yang menurut mereka bahwa proses pengerjaan menggunakan beton itu jauh lebih mudah serta umurnya itu bisa jauh lebih panjang karena kalau mereka menggunakan kayu pada zaman ini kayu-kayu yang tersebar di pasaran saat-saat sekarang ini sudah tidak sekuat kayu pada zaman dulu sehingga mereka lebih memilih menggunakan beton kemudian inilah struktur atapnya mesin menggunakan kayu ini adalah bentuk tada pada tiangnya dan ini adalah ragam hias dindingnya dan jendelanya itu sudah menggunakan kaca jadi bisa dibilang sudah cukup modern nah ini adalah bagian untuk rumah itu sendiri kita bisa lihat kemudian lanjut inilah sampel rumah yang ketiga jadi di sampel rumah yang ketiga ini kita mendapatkan adanya perbedaan ketinggian lantai bangunan antara fungsi service dan juga fungsi fungsi privat dan juga publik di area depannya itu sendiri kita bisa lihat di gambar potongan ini dimana ada perbedaan ketinggian lantainya antara bagian depan dan juga area bagian belakang nah ini adalah gambaran untuk apa namanya denahnya jadi salah satu perbedaan dari rumah ini dan juga rumah sebelumnya itu terdapat sasambiri sasambiri yaitu sebuah selasar bisa dibilang sebagai selasar ataupun juga penghubung antar ruang jadi kalau di rumah sebelumnya itu tidak terlepas selasar tapi di rumah ini itu ada sasambiri atau ada sasasarnya serta dia sudah ada ruang keluarganya jadi kalau yang tadi itu menyatu antara ruang tamu serta ruang keluarga tapi kalau di rumah ini itu dia terpisah antara ruang tamu ruang keluarga kemudian terdapat sasambiri ini kita menemukan tipologi yang baru lagi pada hiraki ruang rumah masyarakat di sana kemudian untuk letak pintu masuk utama dapur serta piangnya bisa kita lihat tetap sama seperti sebelumnya ini untuk detailnya bentuk atapnya itu sendiri masih mengikut bentuk atap rumah tradisional walaupun material yang digunakan itu sudah cukup modern kemudian ini adalah ragam hias dinding dan juga jendelanya kemudian inilah struktur untuk penyangga lantainya tangganya yang masih menggunakan kayu kemudian ini adalah bentuk tada serta di rumah ini masih terdapat pabate nah ini yang membedakan juga rumah ini dengan rumah sebelumnya yang kedua sampel kedua itu dia rumah itu sudah tidak memiliki pabate lagi karena memang apa ya bisa dibilang sebenarnya di lapangan kami menemukan beberapa fenomena-fenomena seperti ini bahwa memang sudah ada beberapa rumah yang tidak menggunakan pabate lagi karena kembali lagi mungkin menurut mereka fungsinya kembali ya fungsinya kemudian juga zamannya seperti itu lanjut inilah sampel keempat jadi di sampel keempat ini kami menemukan bahwa rumah ini menggunakan struktur tiangnya itu menggunakan tiang kayu bulat berbeda dengan rumah-rumah yang sebelumnya tadi dia itu masih menggunakan dia sudah menggunakan kayu balok seperti itu tapi rumah ini itu dia menggunakan kayu yang bulat seperti itu kemudian ini untuk pembagian ruangnya jadi pembagian ruangnya itu hanya ada tiga yaitu publik privat dan service dimana ruang publiknya itu adalah ruang tamu serta ruang harwa jadi memang ini salah satu keunitan juga di rumah tradisional buton mereka pasti mempunyai satu ruangannya yang cukup besar yang biasa digunakan sebagai ruang harwa kemudian ada kamar tidur dan di area belakang adalah dapur dan doang makan kemudian ini adalah untuk retailnya jadi rumah ini itu bisa dibilang sebagai salah satu rumah yang juga masih cukup apa ya istilahnya memperlihatkan arsitektur tradisional buton ya karena dari pak batinnya saja itu masih ada ornamennya kemudian dari tiangnya masih menggunakan tiang bulat masih terdapat tangga dan juga teteng kala pada rumah ini ada teteng kalanya tetap kalau rumah yang sebelumnya itu sudah tidak menggunakan teteng kala lagi kemudian ini adalah ragah bias dinding juga jendelanya kemudian di bawah ini adalah struktur penyangga untuk lantainya ini adalah sampel rumah kelima di mana di rumah kelima ini itu dia sudah memiliki teras berbeda dengan rumah yang sebelumnya itu biasanya dari tangga langsung masuk ke pintu sementara kalau yang ini dia harus beralih dulu ke teras jadi bagian depan itu sudah ada terasnya mereka nah ini untuk ruang-ruangnya jadi bagian depan ini teras kemudian lanjutkan dan ruang-ruang oh ya mohon maaf jadi disini ada ini terbalik ya posisi pintu masuk utama dan pintu dapurnya jadi yang bagian warna biru ini adalah pintu masuk utama sementara yang warna merah ini adalah pintu masuk dapur dan yang titik merah ini adalah posisi yang utama dari rumah ini kemudian ini untuk detailnya sendiri ini bentuk atapnya kemudian struktur atapnya ragam hias di pabati ragam hias di jinding nah rumah ini juga masih terdapat tetangkala kemudian juga tangga yang masih berbentuk kayu jadi jadi karena rumah ini sudah memiliki taras memang dia memiliki ketinggian yang berbeda dari rumah-rumah yang lain rumah ini cukup tinggi untuk bagian panggungnya nah ini adalah rumah ke-6 jadi rumah ke-6 ini adalah salah satu rumah yang bisa dibilang dia itu masih menerapkan konsep rumah tradisional tetapi sudah ada beberapa perubahan-perubahan salah satunya itu adalah bagian pabatinya yang sudah hilang atau tidak dipasangkan lagi jadi memang menurut pemiliknya semua itu kembali lagi ke zaman menurut pemiliknya pabati itu pada rumah ini sudah tidak digunakan lagi karena memang sudah tidak difungsikan lagi seperti itu tapi kalau memang kita lihat dari ragam hiasnya rumah ini itu masih sangat-sangat tradisional juga walaupun kembali lagi pada penutup atapnya itu dia sudah menggunakan seng atau banderis serta pada bagian jendelanya juga sedang menggunakan kaca ini adalah pembagian ruangnya jadi pada rumah ini itu dia hirarki ruangnya lebih lengkap kenapa? karena dia ada publik, private service, semi-publik serta ada juga sesambirinya berbeda rumah-rumah yang sebelumnya ada yang tidak ada sesambirinya ada yang ada sesambirinya kalau rumah itu rumah ini ada sesambirinya nah ini lebih detailnya tangganya yang masih menggunakan kayu berani ragam hias dindingnya pada bagian jendelanya dia sudah menggunakan jendela kaca ini untuk bentuk atapnya yang masih tradisional juga yang masih menerapkan aspektur tradisional buton ini adalah bagian penjangga struktur rantai dan fondasi umpaknya nah ini adalah sampel ketujuh atau sampel terakhir dengan bentuk yang paling berbeda dari ke enam rumah yang lain dimana pada bagian atapnya dia menggunakan atap limas sementara kalau kita lihat di enam rumah sebelumnya itu bentuk atapnya bisa dibilang lebih ke bentuk pelana seperti itu sementara pada rumah ini dia menggunakan bentuk atap limas jadi setelah kami lakukan rumah secara lebih dalam kepada pemiliknya bahwa memang sebenarnya menurut pemilik rumah ini bahwa memang kalau di rumah masyarakat tidak ada aturan khusus yang mengharuskan bahwa rumah masyarakat itu harus mengikuti secara utuh rumah tradisional buton seperti itu kembali lagi karena ada beberapa faktor salah satunya pada kalau di rumah ini menurutnya adalah dari segi ekonomi seperti itu karena memang tidak semua orang bisa membangun seperti itu karena kalau kita lakukan perhitungan memang membangun rumah kayu itu akan jauh lebih mahal ketimbang kita membangun rumah beton karena memang harga kayu cukup mahal apalagi kayu-kayu yang berkualitas tinggi seperti itu kemudian ini untuk ruangnya bagian ruangnya nah ini untuk ragam hias dindingnya dia sudah menggunakan kaca kemudian ini untuk bentuk tadas struktur bawahnya seperti ini jadi tiang bawahnya itu bercampur ya kalau rumah ini masih ada yang menggunakan tiang bulat ada juga yang sudah menggunakan tiang balok seperti ini jadi menurut pemiliknya ini juga pada bagian ragam hias dindingnya ini terutama pada jendelanya pada awal pembangunannya itu rumah ini itu dulu menggunakan jendela yang bergaris-garis yang bergaris-garis tapi karena seiring perkembangan zaman kemudian kebutuhan ekonomi juga sehingga akhirnya mereka mengganti ke bentuk yang lebih minimalis seperti ini karena dari segi perawatannya juga akan lebih mudah ketimbang jendela kayu yang bergaris-garis seperti itu ya jadi mungkin itu saja tapi sebelum mengakhiri presentasi ini kami dari tim Bawabau 1 dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi tipologi-tipologi yang terdapat di kota Bawabau khususnya di puluhan Sulah di lokasi kami yang pertama itu adalah faktor yang paling berpengaruh yaitu faktor ekonomi dan zaman di mana kebanyakan masyarakat di sana bisa dibilang sudah cukup sulit untuk mencari bahan ataupun material yang bisa dibilang masih mengikuti rumah tradisional zaman dahulu seperti itu karena yang paling terlihat itu adalah dari material kayu material kayu itu zaman sekarang menurut masyarakat di sana itu yang yang beredar di pasaran sudah tidak sekuat material kayu yang dulu jadi maka dari itu banyak mereka yang beralih seperti pada penggunaan tangga itu sudah menggunakan beton seperti itu karena memang kalau mereka menggunakan kayu kayu-kayu yang berada di pasaran pada zaman sekarang itu sudah tidak akan sekuat kayu pada zaman dahulu apalagi kalau kayak tangga misalnya posisinya itu akan terus terkena sinar matahari dan juga hujan jadi akan lebih cepat untuk rusak seperti itu kemudian yang kedua adalah profesi terlihat dari penggunaan atau tersedianya Pak Bati pada rumah seperti yang kita lihat tadi rata-rata rumah yang masih menggunakan Pak Bati itu yang profesinya adalah mereka sebagai nelayan jadi memang Pak Bati ini dipungsikan untuk menyimpan barang-barang yang digunakan masyarakat untuk menangkap ikan seperti jaring seperti itu kan kemudian untuk rumah-rumah yang sudah tidak menggunakan Pak Bati seperti pada sampel sebelumnya itu dia memang profesi pemilik rumah itu bukanlah seorang nelayan jadi menurut mereka adanya Pak Bati itu sudah tidak begitu berfungsi lagi di rumah jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai hasil data yang kami dapatkan dari tim Bawabaw 1 untuk pertanyaannya mungkin nanti bisa saya jawab di sesi tanya-jawab mungkin sedikit saya luruskan tadi Pak Bati yang terakhir tadi Pak Bati itu bukan Pak Bati yang mana yang dimaksud Pak Bati tadi ruang bawah yang di bawah atap oh yang di bawah atap bukan yang di bawah kolong bukan Pak yang di bawah atap oke 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 nanti bentar jadi baik itu saja mungkin saya kembalikan kepada moderator oke terima kasih teman-teman dari kecematan Betombari terus di kecematan Selah tadi seperti dijelaskan tadi kalau untuk keseluruhan dia faktor-faktor yang pengaruh untuk bagaimana masyarakat di sana untuk tetap pertahankan sepi tradisional untuk buton sendiri dia faktor ekonomi zaman dan lingkungan oke untuk bersingkat waktu lagi untuk yang presentasi selanjutnya mungkin kalau teman-teman yang ingin bertanya atau mungkin pertanyaan bisa lewat di kolom chat nanti di akhir di sesi selanjutnya saya akan bacakan setiap kecematan yang bertanya atau apa di chat dulu dan saya tampung nanti saya akan bacakan di akhir kemudian akan dijawabkan oleh akan dijawab oleh teman-teman oke untuk bersingkat waktu selanjutnya untuk di ya pak ini berapa kelompok nih ya semua nanti akan presentasi untuk presentasi lagi empat kelompok lagi pak tadi saya lihat ini waktunya satu kelompok itu di presentasi 30 menit ya berarti kalau 7 kelompok ini ya dibatasi 7 kelompok kita akan sampai sore ini bagaimana aturan menit jam 1 ini Pak Ishak ya jadi saya bisa kasih masukan untuk kelompok ini ya jadi ya jadi begini dibatasi saja sebentar presentasinya karena jam 1 itu kita lockdown semua harus di bangunan kemudian tadi itu masuk ekspor data tadi itu jadi belum ada semacam apa ya mengelompokkan gitu mengelompokkan masing-masing kasus pertemanya jadi dia hanya mengekspor saja data tadi itu belum bunyi ini ya nanti kelompok 2 coba kalau misalnya kasusnya sama seperti ini semua kelompok-kelompok lain presentasikan ala kadarnya saja lah tidak usah semua kasus diperlihatkan kalau memang hanya mengekspor tapi kalau ada kemajuan dari apa yang sudah di ekspor oleh kelompok pertama mungkin ada kesimpulan khusus terkait dari kasus-kasus itu kemudian ada sedikit analisis mengapa dan ada jawabannya nah itu mungkin bisa jadi alat diskusi kalau begini masih susah kita mengadakan diskusi ya coba kita lihat dulu kelompok selanjutnya gimana ya terima kasih oke terima kasih atas masukannya kebala teman sehat waktu selanjutnya saya persilakan untuk teman-teman di kecematan murum untuk mempresentasikan hasil penelitiannya dibatasi waktunya ya untuk teman-teman selanjutnya mungkin saya kasih waktu sekitar 15 menit saja atau sampai 20 menit untuk setiap presentasi oke kepada teman-teman yang dipercayakan untuk presentasi di kecematan murum silakan oke baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung saja untuk mempersingkat waktu saya akan mempresentasikan untuk hasil survei di kecamatan murum berikut nama-nama kelompoknya langsung saja untuk yang pertama untuk presentasi kali ini dibagi dalam empat pembahasan yang pertama yaitu geografis kecamatan murum yang kedua lokasi survei yang ketiga hasil survei dan yang keempat kesimpulan yang pertama untuk geografis kecamatan murum kecamatan murum ini memiliki luas wilayah 6,45 kilometer persegi dengan jumlah penduduk 42.075 jiwa untuk data tahun 2006 dan jumlah penduduk ini 34,39 persen dari jumlah penduduk bau-bau untuk kepadatan penduduknya itu 6,523 jiwa per kilometer persegi 2,92 persen dari luas kota bau-bau dan untuk jumlah desa atau kelurahan yang ada pada kecamatan murhum yaitu lima kelurahan untuk batas wilayahnya utara itu Selat Buton timur kecamatan Wolio selatan kecamatan Beato Ambari dan baratnya Selat Buton untuk lokasi survei ini yaitu di kecamatan Murhum sebelum datang di lokasi kami melakukan wawancara sedikit dengan penduduk di sana ternyata di kecamatan murhum ini ada terbagi beberapa bagian untuk warna kuning seperti terlihat pada gambar itu untuk rumah rakyat biasa yang warna oranye itu lokasi benteng keraton yang warna merah muda ini papara dan batua warna ungu rumah rakyat biasa dan yang warna hijau itu lokasi benteng badia selanjutnya untuk lokasi survei di kecamatan murhum sendiri ada beberapa bangunan peninggalan dari kesultanan di sana yaitu yang pertama masjid keraton kesultanan yang kedua ada benteng keraton yang ketiga ada pusat kebudayaan wulio badia yang keempat ada masjid kubah dan yang kelima benteng badia selanjutnya untuk hasil surveinya untuk kecamatan murhum ini mengambil enam sampel rumah yang pertama itu rumah ibu mas vira untuk denah dan dimensinya seperti yang terlihat pada gambar jenis ruangannya ada bamba itu bagian depan tangan dan rabu untuk bambanya ada teras ruang tamu yang di tengah itu ruang tengah untuk kegiatan harwa dan kamar tidur dan ada juga rapu itu dapur itu di bagian samping untuk spasialnya atau pembagian ruangnya seperti yang terlihat pada gambar untuk warna merah itu teras dan ruang tamu itu bersifat ruang publik selanjutnya ruang tengah itu semi publik yang berwarna orange dan yang warna biru ruang tidur utama bersifat privat dan selanjutnya ada dapur dan kamar mandi itu bersifat servis selanjutnya untuk posisi pintunya pintu masuk pintu masuk dalam rumah itu di bagian depan dan pintu dapur ada di bagian samping seperti yang terlihat pada gambar dan untuk ada tetingkala juga di bagian pintu masuk di bagian depan seperti yang terlihat pada gambar selanjutnya untuk bentuk bangunannya terlihat pada gambar ada tampak depan tampak belakang tampak kanan dan tampak kiri selanjutnya untuk bentuk atapnya seperti yang terlihat tadi bentuknya bersusun untuk pabatainya pabatai persegi dan untuk jumlah anak tangganya tangga depan itu 10 anak tangga tangga dapur 10 anak tangga dan tangga ke lantai 2 18 anak tangga untuk strukturnya dapat dilihat pada gambar seperti yang tadi dijelaskan tangganya untuk tangga di potongan satu terlihat ada tangga depan dengan tangga menuju ke lantai 2 lantai 2 itu digunakan sebagai loteng selanjutnya untuk struktur bangunannya untuk posisi tiang utama itu ada di dekat tangga menuju lantai 2 seperti yang ada pada gambar di titik merah itu letak tiang utamanya untuk jumlah tiang pada rumah sampel pertama itu 16 tiang tinggi tiang dari umpak 180 cm tinggi badan bangunan 120 cm untuk keragam hiasnya terdapat pada pabate yaitu bosu-bosu seperti terlihat pada gambar selanjutnya itu sampel kedua yaitu rumah ibu hamnia untuk rumah kali ini ada empat bagian yaitu bamba tanga suo dan raku untuk bambanya di depan itu ruang tamu tanganya di ruang tengah dan ada suo di belakang kamar tidur dan rapunya dapur selanjutnya untuk fungsi dan hirarki ruang fungsinya yang di bagian depan ini ruang tamu dan yang tengah ruang tengah warna biru ruang tidur utama dan yang warna kuning dapur untuk hirarkinya yang ruang tamu ini bersifat publik ruang tengah semi publik ruang tidur privat dan dapur kamar mandi servis selanjutnya untuk posisi pintunya pintu masuk berada di bagian depan dan untuk pintu dapurnya ada di bagian belakang seperti yang terlihat pada gambar untuk lingkaran merah itu pintu masuk dan biru itu pintu dapur selanjutnya bentuk bangunan seperti yang terlihat di gambar itu tampak tampak depan tampak belakang tampak kanan dan tampak kiri selanjutnya untuk bentuk atapnya atapnya tidak bersusun pabatenya pabatik persegi dan jumlah anak tangganya tangga depan 8 anak tangga tangga dapur 6 anak tangga dan tangga ke lantai 2 18 anak tangga selanjutnya untuk struktur bangunannya terlihat pada potongan tangga menuju lantai 2 di potongan 1 dan ada dan ada juga tangga depan dan tangga dapur di potongan 2 seperti terlihat pada gambar selanjutnya untuk posisi tiang utamanya terlihat di gambar untuk titik merah tiang utama dari rumah sampel 2 ini selanjutnya untuk struktur bangunannya jumlah tiang 16 tinggi tiang dari umpak 180 cm tinggi badan bangunan 120 cm untuk ragam hiasnya sama seperti sampel pertama yang ada itu pada pabate yaitu bosu-bosu seperti yang terlihat pada gambar sampel 3 yaitu rumah ibu asna jenis ruang di sini ada bamba tangga sasambiri dan rapu untuk sampel pertama dan kedua mereka tidak memiliki sasambiri untuk sampel ketiga rumahnya ada sasambiri seperti yang terlihat pada gambar ada di samping ruang tamu selanjutnya untuk ruang ruang-ruangnya yang pertama ruang tamu yang kedua sasambiri yang ketiga ruang tidur utama dan yang keempat dapur kirakinya sama seperti sebelumnya untuk yang ruang tamu ini publik untuk sasambiri ini penghubung sebagai penghubung ruang yang kamar tidur utama privat dan dapur servis untuk posisi pintunya seperti yang terlihat pada gambar pintu masuk itu ada di bagian depan dan pintu dapur ada di bagian belakang sebelah kanan untuk teteng kalahnya juga bisa dilihat pada gambar ini untuk teteng kalah di pintu depan selanjutnya untuk tampaknya tampak depan tampak belakang tampak kanan tampak kiri bisa dilihat pada gambar untuk bentuk atapnya tidak bersusun seperti yang dilihat di sini untuk pabatenya tidak ada sebenarnya untuk di lokasi itu ada seperti papan bentuknya seperti pabate cuma tidak digunakan sebagai papan pabate untuk jumlah anak tangganya tangga depan 5 anak tangga dan tangga dapur 3 anak tangga untuk potongannya seperti yang terlihat pada gambar ada perbedaan ketinggian ruang untuk ruang tidur dan ruang sasambir untuk posisi tiang utangannya bisa dilihat pada gambar ada titik merah untuk jumlah tiangnya 14 yang dari 400 cm tinggi badan bangunan 210 cm untuk ragam hiasnya ada pada dinding yaitu ragam hias torah garis garis-garis pada dinding seperti yang terlihat pada gambar untuk sampel yang selanjutnya yang keempat itu rumah Bapak Tauhid sama seperti sebelumnya ada bamba tangga suwo dan raku yang ketiga yang ketiga ada ruang tidur utama yang keempat ada dapur dan ruang harwa sifatnya yang teras dan ruang tamu itu bersifat publik yang ruang tengah seni publik kamar tidur pripat dan dapur itu servis untuk posisi pintunya pintu masuknya itu ada di bagian depan dan untuk pintu dapur itu ada bagian belakang di sebelah kiri untuk tampaknya bisa dilihat yang pertama tampak depan tampak belakang tampak kanan dan tampak kiri untuk bentuk atapnya tidak bersusun bentuk pabatenya pabate persegi dan jumlah anak tangganya tangga depan lima anak tangga dan tangga dapur tiga anak tangga untuk potongannya seperti yang terlihat yang tangga dapur itu ada di sebelah kiri dan di potongan dua juga terlihat ada tangga untuk pintu masuk menuju teras selanjutnya untuk posisi yang utama itu berada di tengah seperti yang terlihat agak di belakang seperti yang terlihat pada gambar di titik merah untuk jumlah tiangnya 20 tiang tinggi tiang dari 460 cm tinggi badan bangunan 240 cm untuk ragam hiasnya seperti yang sebelumnya yaitu ragam hias pada pabate yaitu posuk-posuk untuk sampel lima yaitu rumah Bapak Muhammad Irsyad denahnya seperti yang dilihat pada gambar dan jenis ruangnya ada bamba tangga suok sasam diri dan rapu untuk fungsi dan hirafi ruang seperti yang terlihat pada gambar juga teras bersifat publik ruang tengah semi publik ruang tidur servis dan sasam diri untuk posisi pintunya seperti yang terlihat pada gambar ada di bagian depan untuk pintu masuk dan pintu dapur di bagian belakang sebelah kanan untuk tampaknya bisa dilihat pada gambar untuk tampak depan tampak belakang kanan dan tampak kiri untuk atapnya tidak bersusun pabatainya pabatainya jumlah anak tangganya tangga depan lima anak tangga tangga dapur tiga anak tangga untuk potongannya seperti yang terlihat pada gambar ada perbedaan dan ketinggian 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 di titik merah jumlah tiang 20 tiang tinggi tiang 220 cm tinggi badan 230 cm di ketinggian pada pabate dan juga ada pada dinding pada pabate seperti yang sebelumnya itu bosu-bosu dan ragam hias ini juga seperti yang terlihat pada gambar untuk sampel yang terakhir sampel 6 yaitu rumah Bapak Farid jenis ruangnya sama bamba tangga suwa sesambiri dan rapuh untuk fungsi dan hirafi ruangnya yang pertama ada teras yang kedua ruang keluarga dan ruang tidur yang ketiga dapur dan kamar mandi selanjutnya untuk pintu depan berada pintu masuk berada di bagian depan dan pintu dapur ada di bagian belakang kiri untuk bentuk bagunannya terlihat pada gambar tampaknya tampak depan tampak belakang tampak kanan dan tampak kiri bentuk atapnya tidak bersusun pabati-pabati persegi jumlah anak tangga tangga depan lima anak tangga tangga depan anak tangga potongan satu untuk potongan bangunannya seperti dilihat pada gambar potongan satu potongan dua untuk posisi tiang utamanya terlihat juga pada gambar di titik merah itu adalah posisi dari yang utama rumah untuk jumlah tiangnya 16 tiang tinggi tiang dari umpak 182 cm tinggi badan bangunan 120 cm untuk kesimpulan dari hasil survei untuk kecamatan murhum arsitektur tradisional buton dilihat di kawasan benteng keraton karena kecamatan murhum ini lokasi dari benteng keraton jadi banyak yang masih menerapkan arsitektur buton namun ada beberapa yang sudah tidak menerapkan karena ada beberapa faktor yang pertama menurut hasil survei sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga tersebut jadi tidak bisa membuat sesuai betul-betul sesuai dengan arsitektur tradisional buton selain itu juga ada faktor kebutuhan ruang lain jadi kebanyakan ada beberapa rumah yang di bagian bawah panggung itu sudah dibuat ruangan baru dan ada beberapa dari enam sampel ini ada banyak perbedaan penerapannya seperti letak pintu masuk dan pintu dakur ragam hias yang diterapkan dan juga penempatan ruang-ruangnya ada beberapa yang memiliki sasa-sasa diri dan ada yang tidak seperti yang dijelaskan sebelumnya mungkin itu saja dari kelompok Kecamatan Murhum terima kasih atas perhatiannya saya kembalikan ke moderator oke terima kasih atas presentasinya punya pas 15 menit jadi tadi kalau untuk yang kelompok murhum ya kita sudah mulai sudah mulai lihat karena dia kan tidik pusat di sekitar ekraton jadi saya mulai perubahan untuk bentuk-bentuk rumahnya arsitektur tradisional yang masih diterapkan arsitektur tradisional yang masih diterapkan di rumah sekitaran keraton ini dari keraton tadi kita melihat perbedaannya mulai keluar mulai terlihat dan tadi sudah disampaikan juga kesimpulannya dia untuk yang masih pertahankan tergantung keperluan dan ekonomi masyarakat yang mempunyai rumah oke untuk selanjutnya saya persilakan untuk Kejamatan Waleo waktunya sama saya kasih waktu 15 menit sampai 20 menit untuk presentasi mungkin bisa disingkat-singkat saja untuk teman-teman yang dipercayakan untuk presentasi di Kejamatan saya persilakan baik terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya perwakilan dari teman-teman kelompok Bobo 3 yaitu Kejamatan Waleo akan mempresentasikan hasil dari penelitian SKL kami ada pun nama kelompok yang pertama itu Adinda Kadisa Marzabila yang kedua Idawati yang ketiga Uswasani Moksira yang keempat Agus Yawati yang kelima Aziz Al-Fistria yang keenam Nora Sofu Azhara yang ketujuh Adinda Nurhaliza yang keelapan Irmadani Purwati saya sendiri Muhammad Fatal Al-Fatoni selanjutnya Nafiyot Muhammad Akbar yang ke-11 Laude Abu Rizal yang ke-12 Reski Ayuhani yang ke-13 Reski Ferisarjun Dianeng Krayer Jumaria Kecamatan Julio adalah sebuah kecematan di kota Bobau selanjutnya Indonesia secara geografis terletak di bagian selatan dari Satu Istiwa di antara 5 derajat lintang selatan dan di antaranya 122 derajat Bujur Timur dan mempunyai wilayah seluas 17,33 km persegi atau 7,84% dari kota luas kota Bobau Kecamatan Julio sendiri itu terdiri menjadi 7 kelurahan yang pertama itu kelurahan Bataguru seluas 0,21 km persegi selanjutnya kelurahan Tomba seluas 0,19 km persegi selanjutnya kelurahan Wale seluas 0,14 km persegi keempat keempat kelurahan Batulo seluas 0,21 km persegi kelima kelurahan Wangkanapi seluas 1,66 km persegi keenam Bukit Tolio Indah seluas 1,05 km persegi dan yang terakhir kelurahan Kadolokatapi seluas 13,87 km persegi selanjutnya historis dan sosial kemasyarakatan di dalam perkampungan mereka mempunyai terdapat pasar yang menjual hasil-hasil temenan dari sutra kartun dan sejenisnya banyak kampung juga memiliki toko-toko kecil dan penjaga keliling dimana hal ini terlihat dari gerobak-gerobak yang mereka buat sendiri untuk berjualan mata pencarian utama Sukolio adalah bertani karena tanah yang mereka tempasi sangatlah subur hasil pertanian tersebut antar lain beras jagung dan singkong banyak juga yang menjadi nelayan atau pembuat perahu jadi kasus yang pertama itu rumah dari Bapak La Zalimu dimana terdapat pada gambar itu tampak depan tampak samping kiri tampak samping kanan tampak belakang potongan satu dan potongan dua ruangan-ruangan dari rumah Pak Zalimu itu terdiri dari tiga yang pertama itu ruang depan yang terdiri dari teras dan ruang tamu selanjutnya ruang bagian tengah itu terdiri dari kamar tidur ruang keluarga ruang belajar ruang makan dan yang terakhir itu bagian belakang terdiri hanya dapur disini ada bagian-bagian dari rumah Pak Zalimu itu yang berwarna hijau itu tangga dimana tangga yang pertama itu untuk akses untuk dari depan yang terhubung yang menghubungkan antara teteng kala dan rumah bagian dalam selanjutnya tangga yang kedua itu yang terhubung ke dapur terletak di sebelah kiri rumah terus yang utamanya itu yang berwarna merah terletak di antara kamar tidur dan kamar tidur yang untuk kamar tidur hujang dengan yang kamar tidur untuk yang sudah menikah lanjut ke potongan satu itu terdapat loteng lantai satu dan kolong rumah Pak Zalimu itu hanya terdiri dari satu lantai dimana strukturnya itu struktur struktur lantainya itu adalah struktur kayu kemudian itu dinding dan kolomnya itu sama kayu juga dan struktur dari atapnya itu kuda-kuda kayu dan material atapnya itu teng selanjutnya itu studi kasus dua ada rumah dari Pak Baharudin ruang-ruang rumah Pak Baharudin itu terbagi menjadi tiga yang pertama itu ruang bagian depan bagian tengah dan bagian belakang dimana di bagian depan itu adalah kamar tidur dan kamar tamu bagian tengah itu kamar tidur dan kamar tengah dan bagian belakang itu kamar tidur orang sakit selanjutnya itu bagian bagi komponen-komponen dari rumah Pak Baharudin itu yang pertama yang pertama tangga terdiri dari dua tangga yang pertama itu akses untuk ke ruang tamu dan yang kedua akses untuk ke kamar tengah dimana tangga yang pertama itu terletak di sisi depan rumah dan tangga yang kedua itu terletak di sisi belakang rumah kemudian kemudian tiang utama yang berwarna merah itu terletak di tengah dari rumah tersebut dimana yang kuning juga itu pintu masuk di depan tetengkala juga di depan yang terhubung oleh tangga dengan ruang tamu selanjutnya Pak Bate itu ada di sisi kiri dan kanan dimana fungsi Pak Bate dari rumah tersebut itu menjadi tempat penyimpanan barang dari studi yang kami lakukan itu kebanyakan kebanyakan menyimpan sepatu dari anggota keluarga mereka kemudian potongan satu dan potongan dua dimana terdapat terdapat kolom lantai satu dan loteng rumah Pak Bukh Arudin itu terdapat satu lantai hanya satu lantai dimana strukturnya itu yang pertama itu ala struktur lantainya itu adalah struktur kayu dinding dan tiang-tiangnya tiang kolom tiang-tiangnya itu sama struktur kayu dindingnya itu struktur papan dan atapnya itu struktur atap itu kuda-kuda kayu dan material atap itu tengk selanjutnya studi kasus tiga Pak Kamarudin Pak Kamarudin memiliki tiga tiga bagian ruang yang pertama itu ruang depan terdiri dari ruang tamu yang kedua bagian tengah terdiri dari kamar tidur dan ruang tengah dan yang terakhir itu bagian belakang terdiri dari kamar tidur dan ruang makan dimana tiang-tiangnya itu terdiri dari 15 tiang selanjutnya komponen-komponen dari rumah Pak Kamarudin itu yang pertama itu tangga terdiri dari dua yang pertama itu tangga yang ases tangga menuju ruang tamu dan yang kedua ases tangga menuju ruang makan selanjutnya tiang utama itu yang berwarna merah dimana tiang utamanya itu terletak di antara ruang tengah dan kamar tidur selanjutnya pintu masuk di bagian depan bangunan terus pintu dapur di sisi belakang bangunan kemudian Pak Bate terletak di kiri-kanan dimana fungsinya juga untuk meletakkan barang-barang atau sebagai tempat penyimpanan potongan satu dan potongan dua terdapat kolong lantai satu dan loteng terletak Terdiri dari tiga bagian Bagian yang pertama itu bagian depan Terdiri dari teras dan ruang tamu Bagian tengah terdiri dari ruang keluarga Dan dua kamar tidur Dan bagian belakang itu terdiri hanya dapur Di mana jumlah tiang itu sebanyak 18 Selanjutnya komponen dari rumah Ibu Sarifa itu Yang pertama tangga Hanya terdiri dari satu tangga Di mana tangga tersebut yang menghubungkan Antara Alaman dengan teras Selanjutnya pintu masuk Yang menghubungkan antara teras dengan ruang tamu Sama tetengkala juga Kemudian tiang utamanya itu terletak Di antara teras dengan ruang tamu Kemudian selanjutnya Pak Bate Terdiri dari dua Yaitu pada sisi kanan dan sisi kiri Yang berfungsi untuk sebagai tempat penyimpanan Potongan satu, potongan dua Di mana terdapat kolong Lantai satu dan roti Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Untuk membersihkan waktu, saya lanjut ke kelompok selanjutnya. Karena burung waktu juga. Saya lihat juga sudah masuk 15 menit tadi. Jadi saya langsung ke kelompok selanjutnya saja. Jadi teman-teman, untuk yang di kecematan Kukalakna, silakan. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya ahlan selaku anggota dari kelompok 4 untuk kecematan Kukalakna, akan mempresentasikan apa yang jadi pertemuan kami. Mohon izin ser. Halan, kosir langsung. Kamu Admi, masuk di kekohos. Masuk saya kosir di situ. Cepat. Cepat. Terima kasih. Terima kasih. Salam baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, untuk langsung saja, mungkin untuk mempersingkat waktu, berhubung juga semua kawan-kawan yang mempresentasikan tadi, saya rasa sudah sangat-sangat lengkap. Karena memang tabennya bahwa rumah-rumah di Buton ini juga tidak jauh berbeda antara satu desa yang lain. Jadi, saya langsung saja. Jadi, yang pertama itu, kami untuk kelompok 4 berada di Kecamatan Kukalakuna, Ketua Bawau. Untuk anggotanya sendiri, terdiri berada di beberapa orang, seperti yang ada di tampilan. Kemudian untuk perihal tentang lokasi. Jadi, Kecamatan Kukalakuna terdiri dari enam kelurahan, antara lain, Kecamatan Kukalakuna juga secara geografis terletak di bagian selatan garis Katulistiwa, di antara 05 derajat 18 sampai 05 derajat 22 lintang selatan, seperti yang di antara di slide. Untuk metode pengambilan data sendiri, di sini ada empat cara. Yang pertama, foto ataupun dokumentasi. Kemudian wawancara, mengukur, dan sketsa. Kemudian untuk hasil survei sendiri, yang pertama rumah ataupun pemilik ibu Mahida, seperti yang tertera di slide. Ini untuk tampak-tampaknya sendiri. Yang pertama tampak depan, kemudian tampak belakang, kiri, dan kanan. Kemudian untuk basi kelihatannya sendiri, seperti halnya rumah-rumah yang lainnya yang sudah dikresentasikan tadi, yang ada tetinggalannya, kemudian ada struktur permukaan rantai, ragam hias, dan bentuk tanda pada tiangnya. Saya lanjut ke rumah yang kedua, dari pemilik Bapak dan Dande. Seperti kita lihat denanya, di sini. Kemudian potongan. Ini untuk tampaknya, tampak depan, kemudian tampak belakang, kiri, dan kanan. Kemudian untuk basi kelihatannya sendiri, seperti yang disebutkan Thailand, tidak jauh berbeda dibanding rumah-rumah yang lainnya. Karena memang notabene di sana merupakan desa binan juga, sehingga kebanyakan rumah-rumah di sana memang masih terbilang tradisional. Untuk rumah tiga dari pemilik Ibu Nasya, seperti ini. Untuk dena dan potongannya. Kemudian untuk tampaknya, tampak depan, belakang, kiri, kanan. Kemudian untuk basi kelihatannya sendiri, tidak jauh berbeda juga. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya paparkan untuk di kelompok kami. Karena memang juga penjelasannya juga tidak jauh berbeda dari kawan-kawan yang dijelaskan tadi. Jadi saya persingkat saja. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke Moderatornya. Oke, terima kasih teman-teman dari kelompok untuk... Selanjutnya saya persilakan untuk teman-teman dari Kabupaten Belton. Karena di sini berhubungnya ada dua kecamatan, di Kecamatan Naugula dan Kecamatan Kapontori. Saya persilakan untuk presentasi. Saya persilakan untuk presentasi waktu 30 menit. Ya, teman-teman. Ya, belum menit, cukup. Oke. Untuk teman-teman dari Kecamatan Kabupaten Belton, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Yang kami hormati, Bapak dosen pengampus Elwismi Mimimil di mata kuliah studi kuliah Lepangan, Bapak Dr. Hadi Sakadir STMT, Bapak Selur Ramadan STMT, dan Bapak Anas Ma'ruf STMT. Dan seluruh mahasiswa, serta SKL dan adik-adik yang menyumat seminar SKL yang kita tampilkan pada sekarang ini. Ucapkan terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini, saya selaku koordinator dari kelompok teman-teman SKL penelitian di Kabupaten Belton, ingin mewaparkan sedikit tentang hasil penelitian yang kami ambil, yang kami teliti di Kabupaten Belton. Untuk Kabupaten Belton itu sendiri, di sini kami mendapatkan dua lokasi keindungan. Lokasi pertama itu ada di Desa Wabula, Kecamatan Wabula, dan lokasi kunjungan yang kedua itu ada di Desa Wakalambe, di Kecamatan Kepontori. Baik, ini merupakan nama-nama anggota dari tim SKL Belton, kurang lebih sekitar ada 16 peserta. Jadi di sini saya membagi menjadi kurang lebih empat pelompok lagi, agar masing-masing mahasiswa itu pada saat mengambil sampel di lapangan itu menjadi lebih mudah dan mengefisienkan waktu. Jadi di sini kurang lebih ada sub-4 kelompok ya, berdasarkan tugas-tugasnya masing-masing. Seperti itu. Kemudian ini merupakan lokasi kunjungan kami yang ada di Kepupaten Buton, lokasi satu Desa Wabula yang saya jelaskan tadi, berada di Kecamatan Wabula, dan lokasi kedua ya, berada di Desa Wakalambe, Kecamatan Kepontori. Seperti itu. Kemudian ini merupakan pembaharan sedikit tentang data sampel hunian. Jadi kami mengambil data ya, sampel hunian itu berdasarkan hal-hal yang akan digali, yang menyangkut tentang pertama itu spasial rumah atau ruang dalam rumah yang memuat tentang zonasi ruang, dimensi ruang, hirarki ruang, fungsi ruang ya, terutama pada tradisi harwa, kemudian letak pintu rumah dan letak tetengkala, apakah terdapat tetengkala atau tidak, seperti itu. Kemudian item yang kedua itu adalah bentuk bangunan. Bentuk bangunan di sini itu tentang tampilan bangunan, kemudian bentuk atapnya seperti apa, apakah dia bersusun atau biasa, kemudian apakah terdapat pabati atau tidak, kemudian berkaitan tentang posisi letak tetengkala maksud rumah. Kemudian item yang ketiga itu tentang struktur bangunan. Struktur bangunan di sini itu menyangkut tentang jumlah tiang rumah, jadi berapa jumlah tiang utama rumah, kemudian posisi tiang kabilai atau tiang utama rumah di barahnya di mana, kemudian tentang dimensi ukuran tiangnya seperti apa, berapa, kemudian badan struktur atap rumahnya seperti apa, kemudian permukaan lantainya, apakah dia datar, apakah dia tidak sejajar, seperti itu. Kemudian item yang keempatnya itu adalah ragam hias. Ragam hias di sini itu menyangkut tentang apakah terdapatnya ragam hias dinding, torah atau tothora, kemudian ragam hias pabati, kemudian apakah terdapat ragam hias pada atap seperti bentuk nenas, naga, dan lain sebagainya, kemudian item yang selanjutnya itu betuk-betuk jendelanya seperti apa, nanti akan kami bahas berdasarkan hasil penelitian yang kami ambil. Pertama di sini, ini merupakan lokasi sapi, jadi kurang lebih untuk kebupaten Buton, kebupaten Buton berhasil mengambil sampel itu di dua lokasi, sebanyak 35 sampel rumah, di mana lokasi satu itu berjumlah 18 unit sampel yang kami berhasil kumpulkan, dari 18 itu kami press lagi, kami press lagi, kami sering lagi menjadi 8 kasus sampel yang dilihat itu berdasarkan perbedaan bentuk tampilan pasak hunian dan bentuk dina hunian. Jadi dari 18, kami press lagi menjadi 8 sampel. di lokasi dua, di lokasi satu, kecematan dua. Yaelin dulu, yaelin dulu, diam ya. Nanti kita dengarin suaranya presenter ini. Lanjut, lanjut. Baik. Untuk lokasi satu ya, untuk lokasi satu di kecematan Mabula itu sampel pertama itu di sini itu kami mengambil sampel rumah dari Ibu Halifah. Dari rumah ini dibangun itu pada tahun 1955 status pemilikannya warisan-warisan dari orang tua dari Ibu Halifah itu sendiri. Kemudian di sini kita lihat ya berdasarkan spasial atau ruang dalam rumah di sini saya tampilkan dina. Lepas kita lihat ya berdasarkan dina sampel huniannya terbagi menjadi 4 zona ya. Zona publik, zona publik itu sendiri berisikan tentang teras rumah, kemudian pada masyarakat setiap tempat menyebutnya dengan gagal lampa. Kemudian zona yang kedua itu zona semi-publik. Zona semi-publik di sini berisikan ruang tamu atau biasa disebut boba, ya bahasa setempat. Kemudian zona privat ya berisikan ruang tidur, ada dua buah yang disebut dengan kamara. Kemudian yang terakhir itu adalah zona servis. Zona servis di sini berisikan dapur, ruang makan, atau biasa disebut atau dikenal dengan istilah havu. Havu itu merupakan bahasa dari setempat. Kemudian untuk tradisi harwa itu sendiri itu biasanya dilakukan di ruang tamu ya. Terdapatnya, kemudian dilihat juga di dinanya itu terdapat ketengkala, ketengkala itu setinggi 50 cm di pintu masuk. Kemudian area masuk dapur, ya area masuk dapur setinggi 40 cm. Kemudian perbatasan antara ruang tamu dan ruang keluarga itu setinggi 40 cm. Jadi rumah ini terdapat ketengkala ya, berbeda ketinggian seperti itu. Kemudian berbicara tentang bentuk bangunan, ya dapat kita lihat dari tampak depan, samping kiri, tampak belakang, dan tampak samping kanan. Berdasarkan bentuk bangunan di atas, maka disimpulkan bahwa bentuk atap hudian itu tidak bersusun. Kemudian terdapat papate pada dinding, ya pada dinding samping hudian di kedua sisi yang bentuk otak segempat. Posisi tangga masuk ke dalam rumah itu dari depan itu berjumlah kurang lebih lima anak tangga. Letak tangga dapur itu berada di sini menjaga kiri rumah, kemudian yang berjumlah tiga anak tangga. Kemudian berbicara tentang struktur bangunan, berdasarkan jumlah tiang rumahnya secara keseluruhan itu 30 tiang rumah, dalam satu di jalan itu ada sembilan tiang. Posisi tiang kabela itu sendiri, atau tiang utama rumah itu berada di tengah rumah, ruang kamar tidur, kurang lebih setinggi 1,3 meter. Kemudian bentuk atau sikunya seperti gambar, struktur permukaan lantainya terdapat balok kayu yang saling membentang mengguti tiang rumah dan didupi oleh balok kayu yang memanjang dari depan ke belakang yang menyambung di samping balok antara kurang lebih jarak struktur lantainya itu 30 cm yang berfungsi sebagai rangka untuk papan lantai. Kemudian berbicara tentang ketinggian rumah, ketinggian rumahnya kurang lebih 2,5 meter, kemudian ketinggian atapnya itu sekitar 2,7 meter yang mempunyai struktur dari kayu dengan sambungan seperti pada umumnya, seperti itu. Kemudian berbicara tentang ragam hias di sini yang kami suruh gambar ulangnya dalam bentuk 3D terdapatnya ragam hias dinding torah torah itu balok kayu membentang secara vertikal dan torah torah itu balok kayu yang membentang secara horizontal seperti itu. Kemudian juga terdapatnya kandawari kandawari di sini bahasa setempat atau dikenal juga dengan istilah di volio itu pabate jadi di sini terdapat kandawari kotak segi empat seperti itu. Ini merupakan gambaran isometri dari hasil yang kami olah di dutup-dutup 3D dapat kita lihat ada poporoki poporoki itu adalah pemilih loteng kemudian ada cucunggu cucunggu itu merupakan tiang rangka atap rumah kemudian ada habu kamar tidur boba ruang tamu seperti itu. Kemudian untuk sampel yang kedua ini kami ambil rumahnya Ibu Waeti dibangun pada tahun 2004 status pemilikannya itu dibangun sendiri. Kita lihat juga kurang lebih hampir sama terdapat kurang lebih ada empat zona zona publik itu telat itu sendiri kemudian zona semi publik ada ruang tamu kemudian ada zona privat zona privat itu ada ruang tidur kurang lebih ada dua kemudian ada zona servis ada servisnya ada ruang makan dan dapur seperti itu kemudian di dina ini kita dapat lihat ada titeng kala titeng kala itu berada di depan pintu masuk itu setinggi kurang lebih 40 cm kemudian titeng kala dalam rumah itu yang menjadi pembatas antara ruang tamu sama ruang tidur itu sekitar 40 cm seperti itu kemudian di sini dapat kita lihat bentuk bangunannya dari tampak depan tampak samping kiri dan samping kanan seperti itu berdasarkan bentuk bangunan di atas disimpulkan bahwa bentuk ini tidak bersusun artinya dia biasa kemudian terdapat pabate pabatinya di sini adalah jenis pabate segitiga positif tangga masuk rumah langsung dari depan berjumlah kurang lebih 7 anak tangga kemudian ada 5 anak tangga yang ada mengerah ke arah dapur seperti itu dapat kita lihat ini merupakan pabate segitiga dari samping kiri yang kedua kemudian railing tangganya itu sangat khas yang terbuat dari kayu kemudian ada juga totora kemudian ini merupakan jendela geser jendela geser yang di luarnya itu terdapat jari-jari jendela yang seperti kita lihat kemudian ada juga regam hias totora seperti itu ini merupakan samping kiri yang ketiga dari Ibu Haru dibangun di peraturan 2010 status pemilikannya dibangun sendiri dapat kita lihat ada kurang lebih 4 zona zona publik teras atau gagal lampa zona semi publik zona privat dan zona servis yang dapat kita lihat di rumah ini tidak terdapatnya titengkala tidak terdapatnya titengkala kemudian tidak juga terdapatnya pabate seperti itu ini merupakan suatu hunian yang menurut kami perlu dicatat juga karena ini berada di lokasi Kabupaten Buton terdapatnya di Kecamatan Mabula seperti itu ini merupakan tampak depan tampak samping kiri tampak samping kanan dan tampak belakang kemudian mengenai struktur bangunannya dapat kita lihat ketinggiannya kurang lebih 2,49 meter kemudian ketinggian dari struktur atap sendiri 2,35 2,30 meter seperti itu ini merupakan regam hias dari rumah Ibu Haru ada peporoki atau struktur penutup atap kemudian ada reling tangganya kemudian ada juga totoranya hanya terdapat totora dan jendela kaca seperti yang ada di slide seperti itu kemudian untuk sampel yang selanjutnya itu kami mengambil rumah dari Bapak Lagapu dan kebetulan Bapak Lagapu ini merupakan sebuah tokoh adat yang ada di Desa Wabula atau yang disebut dengan orang tua orang tua yang dituakan di kampung jadi rumahnya Bapak Lagapu ini dibangun pada tahun 1972 kemudian status pemilikannya dibangun sendiri dapat kita lihat struktur denahnya disini kurang lebih ada 4 zonasi zonasi pertama itu teras kemudian untuk zonasi yang kedua itu ruang kamu ruang keluarga ini resmi publik kemudian ada privat ruang tidur kurang lebih ada 3 kamar tidur kemudian terakhir ada zona servis ruang makan dan rapur disini dibagi-bagi lagi kemudian berdasarkan arsistik kultur tradisional buton terdapat ditengkalah hanya bagian depan saja yang setinggi kurang lebih 50 cm kemudian kalau dilihat dari tampak depannya seperti ini kemudian berbicara tentang struktur bangunannya struktur bangunannya kurang lebih satu tingkatan saja ketinggiannya dari umpak badan rumah itu kurang lebih 1,5 meter ketinggian badan rumah itu sendiri kurang lebih 2,5 meter kemudian ketinggian dari struktur atapnya itu sendiri kurang lebih 1,5 meter seperti itu ini merupakan ragam hias dari rumah Bapak Lagapu ada Pak Bate dalam bentuk segitiga Pak Bate ini atau di bahasa setempatnya di Desa Babu itu disebut Denkandawari kemudian ragam hias jendelanya kaca ada juga totora dan totora dan totoranya kemudian railing teras dan lampas seperti itu kemudian sama menggunakan juga sistem jendela geser yang di luarnya itu dihiasi dengan jari-jari seperti itu ini merupakan isometri dari rumah Bapak Lagapu dapat kita lihat dari struktur atap kemudian badan rumah dan struktur dari bentuk lantainya kemudian sampilan selanjutnya itu Bapak Lagapu Bapak Lagapu ini dibangun pada tahun 2000 status pemilikannya dibangun sendiri dapat kita lihat kurang lebih sama ada 4 zonasi ruang tetapi di sini yang membedakan itu terasnya itu ada 2 2 samping kiri dan samping kanan yang dipisahkan oleh tangga kemudian ruang tamu kemudian untuk berbicara tentang tiang kabila itu berada di sisi kiri yang berada di sudut ruang tidur dekat ruang tidur kemudian terdapat 4 kamar tidur yang dibatasi oleh lorong lorong kemudian area belakang itu merupakan dapur seperti itu ini merupakan ragam hias dari rumah Bapak Lagapu dapat kita lihat ada bentuk ragam hiasnya pada list yang kemudian terdapat Pak Bate segitiga kemudian berbicara tentang jendelanya itu sistem engsel ada sistem engsel kemudian ragam hias dari relinya itu seperti itu papan yang disusun-susun yang diukir kemudian ragam hias dari dindingnya sendiri ada torah saja kemudian berbicara tentang ragam hias tampilan depan bangunan itu ada poporoki poporoki ini atau penutup dari struktur atap bangunan kemudian ini juga yang unik yang kami dapat di Babulak ada ragam hias bentuk nenas di atap rumah jadi ini merupakan yang kami teliti itu satu-satunya rumah yang menyimpan nenas seperti itu kemudian ini merupakan isometri dari rumah bapak kelasahabu dapat kita lihat untuk mempermudah dalam penelitian ada struktur bawah atas dan struktur tengah seperti itu kemudian ini juga merupakan sampel selanjutnya itu dari Bapak Laudir Saharu dibangun pada tahun 2021 kenapa kami ambil rumah ini karena kami lihat rumah ini sangat unik yang berbeda dengan rumah-rumah yang ada di sekitarnya kurang lebih kalau berbeda tentang zona seruannya hampir sama semua ada zona publik zona seni palapik siripat dan servil seperti itu kemudian ini merupakan struktur bangunannya kurang lebih ketinggiannya itu adalah 3 meter untuk badan rumah kemudian untuk struktur bawahnya itu sekitar 1,3 meter seperti itu dan ini merupakan ragam hiasnya ragam hiasnya itu jenis atapnya itu kurang lebih berisai kemudian ada tiang terasnya itu berbentuk lingkaran dapat kita lihat kemudian ada ornamen-ornamen tiang teras yang berbentuk melengkung seperti itu jadi ini merupakan salah satu bangunan yang unik yang menurut kami makanya kami ambil data sampilnya seperti itu kemudian data selanjutnya itu adalah ibu wapati ibu wapati yang satu pemilikannya warisan dapat kita lihat kurang lebih ada sekitar 4 zonasi zonasi pertama itu teras kemudian ada ruang tamu ruang keluarga dapur kemudian terdapat 3 kamar tidur dan yang paling belakang itu ada ruang makan kemudian WC dan dapur seperti itu ini merupakan struktur bangunan dari rumah ibu wapati sendiri dapat kita lihat ketinggiannya ukurannya dari umpak ke badan rumah itu setinggi 1 meter kemudian badan rumahnya atau disebut dengan botunokana atau badan rumah itu basah setempat itu kurang lebih 1,75 meter kemudian untuk loteng rumah atau struktur atas atau disebut dengan biya biya itu merupakan lotengnya kurang lebih ketinggiannya sekitar 2,69 meter seperti itu nah ini merupakan ragam hias dari rumah ibu wapati yang kami ambil terdapatnya pabatnya segempat atau kandawari kemudian terdapatnya torah torah itu merupakan sebuah papan kayu yang disusun secara vertikal kemudian ada totora papan kayu disusun secara horizontal kemudian ada ragam hiasnya pada pabate ini merupakan kayak bosu kemudian ada pekoroh ke depan kemudian bentuk jendelanya itu jendela engsel yang dibuka-buka kemudian ada reling dari teras yang unik seperti itu ini merupakan kurang lebih gambaran dari rumah ibu wapati seperti itu kemudian selanjutnya itu adalah ibu narya yang menurutkan 1974 itu kembilikan warisan kita lihat seperti itu ini merupakan ragam hiasnya terdapat babate torah kemudian juga terdapatnya titengkala jari-jari jenela geser seperti itu dan mungkin untuk sampel yang kedua akan dijelaskan kepada teman kami yaitu Kartika dan kami persilakan oke saya akan melanjutkan penyebaran lokasi dua yaitu berada di Desa Wakalambe Kecamatan Kapuntori untuk data sampelnya sendiri itu terdapat 17 sampel tetapi seperti yang dijelaskan tadi kami mempersempit datanya menjadi 8 sampel lanjut ya sampel pertama itu adalah rumah ibu Adida jadi untuk spasialnya sendiri atau denahnya badan rumahnya sendiri itu terbatas di zona semi-public jadi zona servisnya itu sudah ditambah pada rumah ini sendiri terbagi tiga zona yaitu zona public zona semi-public dan servis di zona semi-public itu ada area servis ada area privat yaitu kamar kamar sendiri untuk zona public yaitu ruang tamu disebut dengan yarwa untuk kamar itu kamara sedangkan servis itu disebut rapu ini adalah gambaran struktur dan tampak bangunan sendiri ketinggian ketinggian apa kolom murawanya sendiri yaitu 100 meter sedangkan badan 100 cm sedangkan badan rumahnya itu sendiri 250 cm dan loteng rumahnya sendiri dia 260 cm ini adalah gambar ragam hiasnya jadi ragam hiasnya itu terdapat babate tora dengan totora ini adalah gambar isometri pada rumah sampel 1 lanjut sampel 2 rumah ibu Rusdiana tahun pembangunan itu 1989 status milik pribadi jadi pada rumah ini terbagi atas tiga zona yaitu zona semi publik zona privat dan zona servis seperti pada gambar kita sudah lihat zona publiknya itu ruang tamu zona privat itu kamar tidur dan zona servis itu dapur ini ini gambar struktur dan tampak bangunan untuk ragam hiasnya sendiri dia terdapat ventilasi yang diukir dan terdapat tora totora dan rangka babate jadi untuk jendelanya sendiri dia jendelanya itu bukan menggunakan jendela kayak engsel gitu tapi dia jendela bergaris lanjut sampai rumah tiga yaitu Ibu Azuma tahun pembangunan 1972 satu pemilikan warisan jadi dari dua rumah tadi rumah ini terdapat perbedaan tersendiri karena untuk untuk pintu masuknya sendiri dia terpisah jadi tidak seperti rumah yang tadi pintu masuknya itu langsung ke ruang tamu jadi dia terpisah dulu baru masuk ke ruang tamu untuk zonanya sendiri terbagi atas empat zona itu zona semipublik semipublik di buatan servis ini adalah gambaran bentuk dan struktur bangunan seperti tadi hampir seluruh sampel yang ada di Desa Wakalambe Kecamatan Kapuntori sendiri ragam hiasnya itu sama itu terdapat ventilasi jendelanya kalau yang ini dia jendelanya itu jendela sudah menggunakan engsel tapi ada beberapa juga yang menggunakan jendela geser terdapat juga Totora dan Tora untuk takdanya sendiri dia terdapat empat lanjut sampel rumah berikutnya yaitu Laampu tahun pembangunan 1978 dan pemilik pribadi jadi rumah ini berbeda juga karena dia terdapat dua teras pada bagian depan untuk pembagian zonanya sendiri terdapat empat zona yaitu zona publik semi publik privat dan servis ini adalah gambaran tampak dan potongan bangunan masuk di rumah berikutnya yaitu Zainuddin 1989 milik pribadi jadi untuk donasinya ini terdapat tiga zona itu zona semifabrik zona privat dan zona servis ini adalah tampak dan struktur bangunannya jadi jadi ini rumah rahim 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 teh tahun pembangunan itu 1989 ini adalah rumah pribadi zonanya sendiri dia terdapat tiga zona lagi seperti yang sebelumnya ini adalah bentuk dan struktur bangunannya kemudian kemudian yang berikutnya itu yalah waari itu rumah dia rumahnya itu rumah pribadi jadi ini berbeda dari sampel sampel yang sebelumnya jadi pada rumah ini dia untuk denanya sendiri ukuran rumahnya itu lumayan kecil ini adalah rumah masyarakat biasa ini adalah contoh rumah masyarakat biasa pada rumah kabupaten buton sendiri berikut adalah bentuk dan struktur bangunannya berikut sampel terakhir yaitu lamuda 1970 dan satu pemilikan pribadi jadi untuk rumah ini sendiri terdapat tiga zona yaitu zona publik zona priva dan zona servis ini adalah tampak depan dan struktur bangunannya dan ini adalah ragam hiasnya jadi saya mau jelaskan untuk rumah yang ada di desa wakal lambe sendiri haruannya itu mereka lakukan di ruang tengah mengikuti apa yang utama mengikuti tiang utama pada rumah tersebut jadi mereka haruannya itu bukan di ruang tamu tapi dia ada di ruang keluarga dan terdapat juga tatengkala jadi ukuran tatengkalanya itu disesuaikan dengan tinggi lutut pemilik rumah itu sendiri itu saja mungkin baik itu mungkin sampel yang kami berhasil kumpulkan di lapangan kemudian disini kami simpulkan bahwa berdasarkan tipologi kasus huniannya terdapat dua jenis golongan hunian yang berada di lokasi satu dapat kita lihat ya pertama itu hunian yang mempunyai unsur tradisional buton seperti kasus 1, kasus 2, kasus 2, kasus 4, kasus 5, kasus 7, kasus 8, kemudian golongan yang kedua itu adalah hunian yang tidak mempunyai unsur tradisional buton seperti kita lihat pada slide yang yaitu kasus 3 dan kasus 6 seperti itu kemudian untuk lokasi kedua di kecamatan Kapuntori itu sendiri terbagi menjadi dua golongan hunian yang pertama itu hunian yang mempunyai unsur tradisional buton seperti kasus 1, 2, 3, 7, 5, dan 8 kemudian golongan yang kedua itu adalah hunian yang tidak mempunyai unsur tradisional buton seperti kita lihat ya pada kasus 4 dan kasus 6 seperti itu tipologi dari kedua lokasi yang kami teliti kemudian penutup ya disini berbicara karakteristik hunian di wilayah kebupatan buton tepatnya di desa wabula kecamatan wabula dan di desa wakalami kecamatan Kapuntori terhadap bentuk arsitektur rumah tradisional buton mempunyai kesamaan di antara kedua wilayah tersebut yaitu terdapatnya tetengkala terdapatnya pamati atau kendawari bentuk tada siku pada tiang kemudian terdapatnya kebelai kemudian ragang hiasnya bentuk jendelanya sistem geser engsel ragang hias lainnya seperti railing pada gagal lampa atau teras dan ragang hias penutup atap struktur atap atau disebutkan pekoroki kemudian bentuk hunian itu sama di antara kedua wilayah tersebut dikarenakan karena masih satu rumpun yaitu suku buton tetapi berjauhan lokasi di antara kedua wilayah tersebut sehingga tercipta bentuk hunian masyarakat yang sama kalau terjadi perbedaan itu mungkin karena faktor-faktor dari globalisasi yang ada di masyarakat kemudian berbicara tentang tipologi arsitektur rumah tradisional buton yang sudah dijelaskan tadi itu berdasarkan ciri-ciri dari rumah tradisional buton seperti titengkala kendawari tada atau siku totora dan totora kemudian sistem jendelanya itu geser atau engsel di antara dua lokasi itu kami simpulkan itu terdapat dua golongan dua golongan golongan rumah yang masih mengadaptasi arsitektur tradisional buton dan golongan yang kedua itu rumah yang tidak lagi mengadaptasi dari arsitektur tradisional buton mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan lebih dan kurangnya mohon di maafkan dan seakhir wabarakat kalau sudah saya kembalikan ke moderator terima kasih oke terima kasih oke terima kasih dari kemudian kecematan wabarakat dan juga kecematan wabarakat kontori oke dengan bayarnya lima persentasi dari masing-masing kecematan maka kita berlari pasitnya yaitu sesi diskusi dan tanya jawab karena kolom chat juga tidak ada yang mau chat bertanya saya kembalikan ke teman-teman peserta untuk seminar pada kali ini mungkin ada yang bertanya atau bagaimana silahkan chat di kolom chat atau resen saja supaya saya langsung silahkan saya dulu bisa iya pak oke oke terima kasih iya jadi saya sudah mengikuti dari awal persentasi kelompok satu sampai terakhir tadi sampai kesimpulan nah kesimpulan itu mestinya menjawab apa yang menjadi tujuanmu kalau tidak salah kemarin itu ada tiga yang pertama apa ya karakteristik saya lupa yang kedua faktor yang mempengaruhi kemudian yang ketiga tipologi nah saya lihat tadi yang efektif presentasinya kelompok buton kelompok buton kenapa saya bilang efektif karena dia sudah melakukan kategorisasi ya kategorisasi yang dibuat dalam bentuk tabulasi kasus per kasus jadi misalnya kasus ini tipologinya seperti ini sehingga dia bisa menyimpulkan bentuk dan tipologi arsitektur apa namanya hunian masyarakat buton seperti itu ya dengan beberapa kasus sementara yang lainnya tadi kenapa lama presentasinya karena dipaparkan satu-satu dan tidak dirumuskan ya mestinya kemarin itu seluruh kelompok duduk bersama kemudian mencoba melakukan kategorisasi berdasarkan bentuk dena kemudian bentuk bangunan kemudian struktur kemudian apa seni ragam hias dan sebagainya sehingga lahir satu format gitu kelompok bau-bau melahirkan tabulasi tipologi berdasarkan kasus per kasus itu tadi dirumuskan sehingga diperoleh tipologi bangunannya berdasarkan empat tadi ya spasial dena kemudian bentuk kemudian struktur kemudian ragam hias ya seperti itu kemudian yang kedua saya kemarin menyarankan itu ke siapa kemarin ketuanya ini Sahril ya bahwa di analisis ilmu itu dijelaskan jadi di kasus itu dijelaskan kenapa misalnya dia menggunakan atau kenapa mereka masih mempertahankan spasial seperti itu itu kan ada wawancara dengan penghuni rumahnya nah disitu nanti bisa kita menginterpretasi bahwa mungkin dia cerita begini kita ruangan ini kita pertahankan dan kegiatan-kegiatan yang di melakukan di ruangan ini masih berbasis misalnya kepercayaan maupun persepsi terhadap nilai ruang misalnya harua ya sehingga mau tidak mau apa namanya core dari rumah tradisional buton itu sebenarnya ini juga bagian dari penelitian saya waktu tahun 2000 corenya itu ternyata ada di Bamba Tangasuo itu corenya disitu sehingga Bamba Tangasuo itu untuk semua kasus bisa kita lihat itu tetap menerus yang berubah itu mungkin yang lainnya tadi saya lihat presentasinya Saril siapa yang menjelaskan tentang sesambiri posisi sesambiri ada yang di kiri ada yang di tengah kemudian ada yang di kanan kalau kita lihat dari hirarki rumah buton itu sendiri dalam konteks rumah wolio ini wolio karena wolio menjadi standar kita itu kan sesambir itu dia berada di daerah tidak suci kiri dan kanan dia berada di kiri kenapa itu kan sebenarnya apa ya sirkulasi sirkulasi pada bangunan rumah sehingga karena dia sirkulasi dia berada di tidak suci kemudian dari situ ada dapur di belakangnya biasanya kalau ada tangga untuk menuju ke lantai loteng itu juga biasanya terletak di sesambiri sebagai sirkulasi seperti itu kalau tadi misalnya faktor-faktor itu dimasukkan di analisis kasus per kasus sehingga nanti bisa kita simpulkan bahwa ternyata faktor-faktor yang mempengaruhi itu adalah ini misalnya pertama mungkin sosial atau budaya budaya kan itu tadi persepsi laten ya masyarakat itu masih melekat sampai hari ini sehingga dia tetap mempertahankan konteks eksistensi ruang itu sebagai basis dari persepsi mereka kemudian misalnya ada kasus lagi kita lihat rumahnya bersusun menggunakan atap susun kemudian ada kaumpu kemudian ini mungkin kita lihat kalau kita telusuri mungkin dia bukan keturunan apa namanya bangsawan dan sebagainya tapi karena dia punya uang saat ini dalam konteks kekinian itu dia bisa membuat apa saja apalagi aturan-aturan itu sudah tidak berlaku sejak tahun 1960 sejak kesultanan buton itu berakhir pada tahun 1960 sehingga siapapun bisa membuat itu yang penting mereka punya uang berarti mungkin kena faktor ekonomi kemudian ada lagi misalnya menggunakan bentuk apa namanya konsepnya lokal tradisional tapi mungkin dibuat dalam bentuk yang lain misalnya dalam penggunaan material yang baru berarti mungkin kena pengaruh teknologi misalnya yang tadinya jendelanya digeser kemudian karena ada ensel dibuatlah ada kaca dibuatlah seperti itu itu pengaruh perkembangan material bangunan dan tentunya teknologi termasuk material atap dan sebagainya kenapa misalnya loteng itu sudah tidak digunakan lagi karena itu tadi dulu masih menggunakan atap apa namanya itu orang bilang apa ya kalau di tempat lain namanya Nipa itu karena masih dingin rumbia rumbia nah sejak diganti misalnya dengan material lain seperti seng nah itu sudah tidak bisa lagi digunakan di atas karena panas sekali nah itu karena pengaruh pengaruh itu tadi nah itu yang mestinya kita lihat misalnya apakah karena persepsi atau pemahaman penghuninya itu yang sifatnya latin itu masih dia pertahankan sehingga dia masih mempertahankan bangunan itu karena seperti tadi yang disula karena saya lama disula 4 tahun saya meneliti disitu jadi hampir seluruh bangunan rumah disitu saya hafal betul ruang-ruang dalamnya dan bentuknya gitu disitu ada 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 indikasi misalnya melakukan perubahan ya dibuat dari rumah panggung kemudian menjadi non-panggung rumah panggungnya didorong ke belakang rumah permanennya dibuat di depan artinya apa dia masih tetap mempertahankan bangunan panggung tetapi sudah dikombinasi dengan bangunan non-panggung bangunan permanen seperti itu itu juga yang perlu kita lacak ada apa gitu jadi yang seperti itu mestinya sehingga pertanyaan penelitiannya penelitian yang kedua itu tadi bisa terjawab jadi faktor-faktor yang mempengaruhi di kemudian yang ketiga masalah tipologi nah kalau Anda melakukan kategorisasi dengan baik itu pasti akan menemukan tipologinya tipologi berdasarkan spasialnya tipologi berdasarkan bentuknya tipologi berdasarkan strukturnya dan tipologi berdasarkan teragam hiasnya kira-kira seperti itu ya jadi mudah-mudahan ini bisa bisa apa namanya menjadi masukan kemudian tadi kaitannya misalnya di Sula A itu jadi memang ada beberapa perubahan-perubahan yang terjadi di sana yang diakibatkan oleh konteks apa namanya eksistensi mereka sebagai nelayan yang tadinya misalnya dapurnya berada di sebelah kiri nah kalau kita meneliti di Sula A itu ada beberapa rumah yang memindahkan dapur sebelah sebelah kanan kenapa karena itu hari saya tanya saya teliti beberapa rumah itu memang konteksnya karena mereka nelayan mereka ketika mau pergi apa namanya mencari nafkah nelayan itu mereka harus lewat pintu dapur dan dapurnya harus pintunya berada di sebelah sebelah kanan gitu dengan konsep kosmologi seperti itu mereka percaya bahwa kalau saya melalui dapur saya bisa mendapatkan rezeki yang banyak menurut persepsi mereka pemahaman mereka secara kosmologi nah hal seperti itu sebenarnya yang walaupun tidak misalnya terlalu mendalam kita bisa lihat indikasi-indikasinya kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga tipologi rumahnya seperti itu saya kira itu koreksi dan masukan dari saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam mungkin untuk teman-teman peserta seminar yang lain masih ada yang bertanya silakan atau dari dasar pembimbing atau ada masukan untuk teman-teman peserta SKL ya saya ya Pak silakan Pak saya menyimak dari persentase satu sampai terakhir nih sampai saya lapar nih soal di rumah kenapa saya nyimak karena ini sangat menarik kemudian satu persatu saya lihat ini ada berapa kelompok tujuh kelompok ya ada lima Pak ada lima jadi empat kelompok itu ekspor data jadi saya melihat ada sedikit yang kena sehingga ini masuk dalam kategori penelitian dan menemukan sesuatu dari apa ya menjadi tema studi kerja lapang kita ya ya kelompok lima ini yang terakhirnya dan saya memberi apresiasi yang tinggi untuk kelompok lima tapi kelompok satu, dua, tiga, empat juga saya rasa cukup sangat saya beri apresiasi dari usaha-usaha kalian nah tema kita kali ini kan kita mau melihat kira-kira di kasus atau di lokasi kasus yang akan kita tinjau ini apakah masih terpelihara secara fisik itu budaya buton kan itu temanya jadi intinya adalah ketika kita mencoba masuk dalam ranah itu tentunya kita harus paham ya rumah tradisional buton itu seperti apa saja nah itulah yang dikatakan teori ya tapi kita tidak bawa ke lokasi dia hanya menjadi latar belakang pengetahuan kita saja tentang rumah tradisional buton kemudian amatan yang kita lakukan itu kan metodenya fenomenologi ya artinya apa kita tidak membawa pertanyaan kita kepada orang yang kita tanya sebagai narasumber untuk ikut ya kita isi dengan pengetahuan tentang rumah buton atau tidak ya seperti contoh yang kita sama-sama lakukan di lokasi kemarin ya bahkan ada yang bertanya Pak ini tenteng kalanya tingginya berapa nah fenomenologi kan tidak seperti itu kita sudah tahu itu tenteng kalan tapi pertanyaan kita tidak boleh seperti itu ya dalam arti yang sederhana bahwa pertanyaannya adalah Pak itu apa apa sih itu nah itu ya namun proses untuk menganalisa dari apa yang telah kita teliti telah kita kunjungi itu bisa menggunakan rationalistik jadi kita tadinya teori yang kita letakkan saja di otak kita untuk tidak kita keluarkan ya hanya ditahu di hati dan otak tapi tidak keluarkan nah pada saat proses untuk menganalisis itu itu kita keluarkan ya jadi pada saat kita mulai berdiskusi ya itulah yang kita harapkan teori itu menjadi alat diskusi kita terhadap apa yang telah kita lihat di lapangan ya secara fenomenologi tadi nah dari semua kelompok ya saya menunggu sebenarnya ini menunggu kategorisasi data seperti yang telah disampaikan tadi Pak Kajur ya hal-hal yang berkesinambungan ya maksudnya berkesinambungan sama gitu semua yang tetap oh ternyata yang tetap itu di setiap kasus ada nih nah pada saat anda menganalisis anda menganalisis yang tetap itu kenapa sih anda sinkronkan dengan rumah tradisional buton yang sudah ada di kepala anda ya bahwa oh dari semua kasus yang tetap misalnya semuanya ada bamba tanga suok misalnya tapi saya tadi melihat hanya sebagian ya bahkan ada yang hanya punya rapu dengan tanga tidak punya bamba ada juga yang saya melihat ada bamba kemudian ada rapu ya kemudian bamba itu di kategori nilai ruangnya dia masuk semi public kemudian langsung masuk service ya service nah sebenarnya seperti yang Pak Ishak sampaikan tadi bahwa unsur-unsur yang tetap tadi itulah yang harus Anda obok-obok ya obok-obok dalam arti kata menganalisis berdasarkan teori parametrik yang sudah ada di background oleh kamu ya kira-kira itu nah kalau bisa saya mau share sedikit ya bisa ya saya share coba supaya Anda coba membuat kategorisasi itu tidak hanya memberikan data tetapi sistem tabulasi yang Anda buat itu ada lagi tambahan satu di belakang dia punya subtema itu adalah sesuatu yang sama kemudian sesuatu yang berubah kemudian nanti ada kenapa dia sama dan kenapa dia berubah ya sudah cukup sampai di situ ya baik saya coba share kelihatan gak ini kelihatan ya kelihatan Pak nah tadi Rizky tadi sudah memberikan informasi yang kita harapkan ya dalam bentuk tabulasi tadi sehingga ada pemahaman-pemahaman yang menajam berkaitan tema-tema yang kita angkat yaitu spasial kemudian struktur kemudian stilistik ya stilistik itu ragam rias ya nah ini satu contoh coba-coba anda buat seperti ini ya masing-masing kasus jadi misalnya dia sub-temanya sistem struktur sistem struktur itu apa saja sih ya coba lihat kan ada arah panjang arah lebar tadi ya saya melihat panjangnya masing-masing beda lebarannya juga masing-masing beda jadi sini kasus satu ini arah lebar semua ya kasus dua arah panjang semua kemudian tiang kabelnya itu masuk dalam struktur masuk ya kemudian ada hal yang urgen ya yang berkaitan dengan struktur ya ini juga balok lantai seperti apa nah disini anda melihat anda mencoba untuk meramu temuan yang sama seperti apa ya kemudian kalau anda bisa menambahkan satu lagi temuan yang berbeda tapi ini ini rasanya sangat bervariasi dan terlalu banyak cukup temuan yang sama saja seperti apa nah dari temuan-temuan yang sama ini nanti ya masing-masing sub-tema anda lihat kemudian anda membuat sebuah analisis terhadap arsitektur tradisional buton oh ternyata yang masih terpelihara hingga saat ini sistem struktur apa yang terpelihara ya kemudian pola ruang apa yang masih terpelihara ya kemudian apa lagi itu ragam rias apa yang masih terpelihara ya kemudian masing-masing sub-tema itu coba anda lihat saja ya secara umum yang tidak terpelihara berkaitan dengan rumah tradisional buton itu kenapa ya mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Ishak tadi bahwa oh mungkin pemahaman mereka itu masih terkait masa lalu bahwa oh karena mereka ini turunan papara misalnya terus turunan walaka ada juga dia lengkap tapi setelah saya tanya dia turun papara tapi secara ekonomi dia punya kemudian dia paham tentang bagaimana sebenarnya spesifikasi rumah adat dia bangun seperti itu ya tujuannya apa untuk menghilangkan dia sebagai seorang papara misalnya ya jadi yang kita harap yang kita harap dari penelitian ini ada sedikit analisis ya analisis yang menghasilkan sebuah keputusan yang masuk dalam kategori kesimpulan bahwa unsur-unsur yang masih bertahan di dalam peradaban masa kini untuk lokasi buton atau bau-bau terhadap rumah unsur-unsur rumah terhadap buton itu yang tetap karena ini berubah karena ini sudah sekian sudah selesai itu dan anda layak dapat bintang jika anda berhasil mengungkap step of the art dari apa yang anda telah teliti ya jadi saya kira itu ya saya memberikan apresi yang tinggi kepada kalian semua harapan kita sebenarnya ada pertemuan per minggu tapi karena kesibukan kita semua ya sehingga kita tidak sempat untuk bertemu dan ini luar biasa ya setelah kita SKL kemarin baru satu kali kita ketemu kemudian stop stagnan kemudian kita bertemu sekarang saya malah menduga tidak kejadiannya tidak akan seperti ini ya apa yang anda presentasikan ternyata anda mampu mempresentasikan apa yang kita harapkan tapi walaupun itu belum sepenuhnya menjadi tuntutan kita namun sudah ada ya tinggal diperbaiki sedikit ya baik sekirah itu yang saya sempat sampaikan ya kalaupun misalnya masih ada waktu beberapa hari misalnya ke depan sampai deadline waktu pengumpulan tugas ini masih ada waktu ya mungkin setelah anda membuat tabulasi tadi ya ada tambahan yang saya sampaikan tadi mungkin bisa diperhatikan ke kita juga supaya harapan yang ingin kita tercapai dalam penelitian ini ini benar-benar tercapai gitu ya ya ini Pak Kajur pemasukan nilainya kapan berakhir ya terakhir Pak besok jadi begini begini saja karena itu SKL sudah bisa di input ya saya lupa dia masuk ya tadi tidak masuk Pak iya masalahnya begini Pak masukan nilainya kapan berakhir ya waduh terakhir Pak besok jadi begini begini saja perekamannya ini iya saya kebetulan saya ikut di Youtubenya ini jadi jadi gini ini kan besok terakhir pemasukan nilai jadi mungkin bisa tetap dilengkapi sambil ini juga nanti ini saya menunggu nilainya dari dosen pengampunya nih mudah-mudahan bisa selesai besok apalagi ini lockdown ini sebentar jam 1 jadi memang saya kira sudah bisa dinilai juga ini Pak nanti nantikan setelah masuk nilai tetap diperbaiki karena ini bagus sekali ini saya lihat ini bagus sekali yang sangat kena itu kan kelompok 5 ini ya terakhir itu ada harapan tapi itu kan mewakili Anda semua bukan berarti kelompok lain tidak tapi minimal citra itu sudah diwakili kelompok 5 tinggal dikit saja dimasukkan itu mungkin sambil ini Pak sambil jalan nanti bisa konsultasi juga sama kita nanti ini Pak perlihatkan kita lagi untuk penyempuran walaupun nilai sudah masuk saya kira tidak mengecewakan nilainya semuanya karena antusiasme mereka itu luar biasa ya kan Pak Ishak bayangkan kita harap-harap cemas ini kayak gimana mereka akan presentasikan nanti ternyata luar biasa ya baik Pak Ishak saya kira demikian moderator mungkin ada dari Pak Anas mungkin coba moderatornya ya makasih Pak moderator terima kasih saya langsung jadi sesuai dengan deadline permasukan nilainya itu besok jadi untuk kegiatan ini sambil memperbaiki dari nanti ketua nanti selagi komunikasi ke saya kita perbaiki intinya untuk kegiatan hari ini sudah bisa kita nilai untuk kegiatan mahasiswa ada sedikit yang saya mau tanyakan di presentasi mungkin ada di sini yang namanya Muhammad Reski ada nama Muhammad Reski Kabupaten Buton ada berapa Muhammad Reski dua dua Pak ada Muhammad Reski saja ada saya sendiri Muhammad Reski Ramadhan Pak Muhammad Reski yang mana Muhammad Reski ada di sini di mana mana orangnya ya Pak coba buka maik Muhammad Reski kamu program tidak disiakan tidak Pak oh betul karena ya Pak kemudian Muhammad Safar Muhammad Safar ada mana Muhammad Safar ada Pak kamu tidak program program Pak terlambat ya saya juga Pak sudah program tunggu saya sebut satu-satu Muhammad Safar tidak program ya yang namanya disiakan tidak ada Pak yang berikutnya Indra Lesmana Indra Lesmana Indra Lesmana ada berikutnya Yongang Esalensi tidak program Hermawan tidak program Yusri Bahedra moderator ada moderator ya Pak udah tidak program mana moderator ya Pak nanti kalau yang tidak program diingatkan nanti pada saat programnya aduh ya Pak tidak Pak Risa Pak Risa Pak Risa ada Pak tidak pastikan saja Irwan Irwan saya Pak ya Pak ya oke jadi nanti yang tidak program diingatkan sesuatu berikutnya kalau program sampaikan ke jurusannya bahwa sudah diikuti kegiatannya tahun sebelumnya saya lihat laporan ini di daftar iya Pak iya pokoknya semester depan harus di program ya tahun depan di program diingatkan di nama pusatannya kita akan munculkan di laporan supaya kita tahu bahwa sudah mengikuti kegiatan ini jadi untuk peserta nanti ketua sesuai dengan arahan dari Pak Sahrul tadi dan Pak Ishak itu dilakukan perbaikan nanti mungkin ketua sebentar dengan Sahrul Kuhu datang ketemu saya semua bahan presentasinya tadi ditirim ke apa ke ketua ketua pelaksananya sehingga nanti ketua dengan Anus Sahrul ketemu saya nanti kalau kita sudah lockdown di kampus mungkin Rahmat dengan Sahrul bisa ketemu saya di rumah bagaimana untuk kelanjutannya ada di sini Sahrul Pak Anas saya nanti minta kopian presentasi mereka satu persatu makanya nanti saya panggil ketua saya mau semua nanti yang untuk bukti fisiknya kita ke Bapak-Bapak nanti saya akan menunggu sampai ke masjid panitia nanti ketua Rahmat Sahrul ketemu saya sebentar kalau kita mau lockdown jam 1 ini mungkin bisa di Rahmat ya nanti di kondisikan ke temannya jadi Sahrul juga sama-sama ya